Halo, berjumpa lagi di Dunia Novel. Kali ini kita akan melanjutkan novel Asura God of War. Selamat mendengarkan. Bab 141 Mencari Petunjuk Setelah Feng Lao pergi, Sing Jue kembali ke kamarnya, berbaring dengan nyaman di tempat tidur dan membuka lagi gulungan gambar Master Pavilion Generasi Pertama. Tuan Pavilion Generasi Pertama pasti menganggapnya sebagai orang yang sangat kuat. Melihat pria tampan di gulungan gambar memegang pedang panjang perak dan mengenakan jubah putih, Sing Jue berkata dengan penuh kerinduan. Karena dia bisa membayangkan bahwa Master Pavilion Generasi Pertama ini pastilah orang yang sangat kuat. Setelah menghargai sikap Master Pavilion Generasi Pertama, Sing Jue menyimpan gulungan itu, lalu mengeluarkan kalung yang tampaknya biasa itu dan melihatnya dengan hati-hati. Meskipun tuannya tidak dapat melihat perbedaan dari kalung ini, Sing Jue masih memiliki secerca harapan ingin menemukan sesuatu di dalamnya. Namun setelah lama melihatnya, Sing Jue masih belum melihat perbedaan dari kalung ini. Essence? Essence? Apakah itu terkait dengan kuil Essence? Tapi setelah Sing Jue melihat kata, Essence, yang terukir di kalung itu untuk waktu yang lama, dia tiba-tiba teringat pavilion pelatihan, kuil Essence, di pavilion utama. Kuil Essence dan ruang pemeriksaan Tianzi keduanya dibangun oleh Master Pavilion Generasi Pertama. Keduanya cukup ajaib, jadi Sing Jue menduga kalung ini mungkin ada hubungannya dengan kuil Essence. Terlepas dari apakah itu terkait atau tidak, aku akan mengetahuinya besok. Meskipun dia berpikir bahwa kalung ini mungkin ada hubungannya dengan kuil Essence, Sing Jue tidak memiliki banyak harapan. Setelah menyimpan kalung itu, dia-dia memejamkan mata dan tertidur dengan indahnya. Meskipun peristiwa yang tak terlupakan terjadi hari ini, itu juga merupakan hal yang baik untuk Sing Jue. Tuan yang telah saya tinggalkan selama tiga tahun tiba-tiba muncul hari ini, dan tuannya masih menjadi kepala tetua pavilion Yufeng, dan yang paling penting adalah bahwa tuannya masih sangat mendukungnya. Oleh karena itu, suasana hati Sing Jue saat ini terlalu bagus untuk menjadi baik seperti kata pepatah, orang merasa segar kembali pada saat-saat bahagia, dan Sing Jue tidur nyenyak setelah bahagia saat ini. Di pagi hari berikutnya, saya bangun pagi, dan setelah melakukan beberapa latihan harian, saya berjalan menuju kuil Essence. Kekuatan Sing Jue saat ini tidak dapat ditingkatkan dengan berlatih siang dan malam, Jadi setelah melakukan latihan harian, Sing Jue memiliki banyak waktu. Karena dia mengirat kalung itu mungkin terkait dengan kuil Essence, Sing Jue secara alami berpikir untuk pergi ke sana untuk melihat-lihat. Setelah memasuki kuil Essence, Sing Jue mengeluarkan kalung itu dan mengalungkannya di lehernya, lalu mulai berjalan menuju lantai dua kuil Essence. Dengar, bukankah itu Sing Jue? Bukankah dia diadili? Apakah kamu bodoh? Master Sing Jue adalah tetua agung dari pavilion utama. Jika tetua agung ingin melindungi Sing Jue, siapa yang berani memahaminya? Sing Jue adalah orang kuat yang membunuh Bae Tianyo. Mengapa dia datang ke kuil Essence? Tempat seperti ini seharusnya tidak berpengaruh padanya, kan? Setelah Sing Jue memasuki kuil Essence, itu bahkan membangkitkan perhatian para murid di pavilion, topik yang bergema di sekitarnya, dan komentar tentang mereka. Beberapa murid perempuan terus menunjukkan kekaguman pada Sing Jue, sekarang Sing Jue jauh lebih kuat dari Tianyu dalam hal kekuatan dan status. Pada awalnya, Tianyu bisa menjadi kuda putih di hati beberapa murid perempuan, dan sekarang Sing Jue telah menjadi kuda putih di hati sebagian besar murid perempuan. Namun, Sing Jue tidak memperhatikan semua ini, melainkan langsung berjalan ke lantai dua. Ong Ditemani oleh geliat penghalang, Sing Jue melangkah ke lantai dua yang telah lama hilang, tetapi pada saat ini, Sing Jue menemukan roh bela diri tirani, menjarah ke arah Sing Jue. Namun, menghadapi serangan ini, Sing Jue tersenyum sedikit, dan kemudian dengan mudah memblokir serangan itu dengan lambayan jubah lengannya, lalu meraihnya dengan satu tangan, esensi bela diri tingkat kedua yang melancarkan serangan ke Sing Jue, itu langsung hancur karenanya. Ketika Sing Jue memasuki lantai dua untuk pertama kalinya, dia juga diserang oleh esensi bela diri tingkat dua. Saat itu, Sing Jue berusaha keras untuk membunuhnya. Tidak perlu banyak usaha untuk menghadapinya inti dari seni bela diri tingkat kedua ini. Setelah itu, Sing Jue mulai mencari dengan hati-hati di lantai dua. Apa yang ingin ditemukan Sing Jue adalah sesuatu yang berhubungan dengan kalung di lehernya. Bahkan jika itu adalah alur yang tidak rata di dinding batu, Sing Jue akan menurunkannya. Setel kalung ke atas. Dan di sepanjang jalan, Sing Jue menemukan banyak esensi seni bela diri tingkat kedua, tetapi esensi seni bela diri yang harus dihadapi Sing Jue dengan seluruh kekuatannya, dengan mudah dibunuh oleh Sing Jue saat ini. Tetapi pada saat ini, Sing Jue juga mengingat kerinduannya pada Li Xiaohan. Dia dan Li Xiaohan menghabiskan dua bulan penuh di sini, dan dua bulan itu adalah waktu terbaik Sing Jue. Karena Sing Jue mencari dengan sangat hati-hati, beberapa hari pencarian ini berlalu dengan tenang. Selama beberapa hari ini, Sing Jue mencari di hampir setiap sudut lantai dua, tetapi tetap tidak menemukan apapun yang berhubungan dengannya. Ada sesuatu yang berhubungan dengan kalung ini. Sebaliknya, itu membunuh semua esensi seni bela diri di lapisan kedua. Mungkinkah aku salah paham? Sing Jue sedang duduk di dinding batu saat ini, wajahnya sedikit hilang, dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Karena pada saat ini, secercah harapan yang dipegang Sing Jue hampir hancur total. Berdengung-berdengung, tetapi pada saat ini, di lantai dua yang sunyi, terdengar suara aneh, dan setelah mendengar suara ini, tubuh Sing Jue mau tidak mau bergerak. Lantai tiga sebenarnya dibuka lagi. Melihat ke arah dari mana suara itu berasal, dia berkata dengan heran. Karena lantai tiga ini konon baru buka dua tahun sekali, tapi sekarang baru dibuka lagi setelah setahun lebih. Tapi setelah hening sejenak, sosok Sing Jue tiba-tiba bergerak, dan kemudian berubah menjadi embusan angin, dan mulai bergegas menuju arah suara itu. Kecepatan Sing Jue saat ini bisa dibilang sangat cepat, seperti anak panah yang meninggalkan tali dan melaju dengan kecepatan ekstrim, tanpa melambat, dan di bawah kecepatan ekstrim ini, Sing Jue dengan cepat sampai ke pintu masuk yang ketiga. Tempat lantai Melihat pintu masuk pesona ungu tua yang berputar perlahan di depannya, Sing bertekad untuk memutar ulang adegan ketika Lysia Ohan bersikeras memasuki lantai tiga. Saat itu, agar dia dapat meningkatkan kekuatannya dengan cepat, Lysia Ohan tahu bahwa lantai tiga sangat berbahaya, tetapi dia tetap memasukinya, yang menyebabkan dia terluka parah dan hampir kehilangan nyawanya. Sing Jue masih mengingat luka yang diderita Lysia Ohan hari itu dengan sangat jelas. Pada saat itu, Sing Jue memutuskan untuk tidak membiarkan hal yang sama terjadi lagi di masa depan. Mungkin apa yang tidak ditemukan di lantai dua bisa ditemukan di lantai tiga. Coba kulihat seperti apa monster yang hampir membunuh Xia Ohan itu. Berdiri di depan gerbang penghalang, Sing Jue menggumamkan kata, lalu mengambil langkah besar dan berjalan menuju pintu masuk formasi yang mengarah ke lantai tiga. Berdengung Pada saat ini, Sing Jue hanya bisa merasakan kekuatan isap yang kuat menyelimuti seluruh tubuhnya, memegangnya erat-erat, dan tiba-tiba kekuatan pengikat itu menghilang seketika. Ketika kekuatan pengikat menghilang, Sing Jue menemukan bahwa dia telah memasuki lantai tiga. Setelah memasuki lantai tiga, Sing Jue tidak berani gegabah dan segera memasuki keadaan waspada, lalu mengalihkan pandangannya yang hati-hati. Dibandingkan dengan dua lantai kuil esensi lainnya, lantai tiga ini tidak jauh berbeda. Jika satu-satunya perbedaan adalah ada suasana abnormal di lantai tiga ini, atmosfer ini akan membuat orang merasakan represi. Perasaan represi yang tidak normal membuat Sing Jue merasa sangat tidak nyaman. Dikatakan bahwa lantai tiga hanya buka selama satu jam. Sepertinya jika kamu ingin menemukan petunjuk, kamu harus bergegas. Pada saat ini, Sing Jue menemukan bahwa esensi seni bela diri tingkat ketiga tidak ditemukan. Di sekelilingnya, tetapi dia tahu bahwa lantai tiga hanya terbuka, nyalakan selama satu jam dan akan mati setelah satu jam. Artinya, Sing Jue harus buru-buru kembali ke sini dalam satu jam, jika tidak, dia mungkin dipenjara di sini selama dua tahun. Dalam lingkungan seperti itu, dia akan dipenjara selama dua tahun. Jika tidak ada yang lain, dia akan mati kelaparan. Woos Memikirkan hal ini, Sing Jue mengambil langkah besar tanpa ragu-ragu, dan seluruh sosoknya melesat seperti anak panah yang meninggalkan tali, dan akhirnya menyapu ke arah sebuah lorong dengan kecepatan tinggi. Tapi setelah Sing Jue berjalan tidak jauh, dia tiba-tiba menemukan tubuh energi yang sangat kuat di depannya, lalu Sing Jue memperlamat langkahnya dan berjalan maju dengan hati-hati. Inti dari seni bela diri tingkat ketiga Tepat setelah Sing Jue melewati tikungan, sosoknya tiba-tiba berhenti, karena pada saat ini tubuh energi aneh muncul di depan Sing Jue. Tubuh energi ini sebenarnya adalah kerangka berbentuk manusia, mata kerangka itu sangat berlubang, memegang sepasang pisau bertulang, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan gas emas. Sepertinya lah api yang perlahan naik dari tubuhnya, penampilan ini agak mirip dengan saat Sing Jue melepaskan kekuatan jiwanya. Gas emas terus berputar di sekelilingnya, dan Sing Jue dapat dengan jelas merasakannya saat ini. Gas emas persis seperti energi seni bela diri, dan tingkat kekayaannya juga sangat tinggi, jadi Sing Jue yakin ini adalah inti dari seni bela diri tingkat ketiga. Tapi yang mengejutkan Sing Jue adalah esensi seni bela diri tingkat ketiga secara bertahap memadat menjadi bentuk manusia, jika ada esensi seni bela diri tingkat keempat, itu akan menjadi tubuh manusia yang utuh. Scrap Tapi ketika Sing Jue bangun untuk mengamati semangat bela diri, esensi seni bela diri juga menemukan keberadaan Sing Jue, dan kemudian menari lengannya, dua pedang emas berbentuk setengah bulan ki, itu bergegas menuju Sing Jue dengan kecepatan yang sangat tinggi, tetapi yang mengejutkan Sing Jue adalah bahwa tingkat kekuatan energi pedang itu tidak lebih lemah dari pedang naga Sing Jue. Bab 142 Demonstrasi Kalung Melihat situasi, pedang naga meningkat, memotong pedang, Sing Jue tidak berani gegabah sedikitpun. Dia memegang kedua tangannya, dan kedua pedang naga meningkat itu dipadatkan dengan kecepatan tinggi, lalu diayunkan tiba-tiba, dua emas berbentuk setengah bulan bilah cahaya kuning bergegas menuju bilah cahaya keemasan. Ketika dua bilah, boom, bertabrakan, riak energi yang sangat terang dan menakutkan dipicu. Riak energi yang menakutkan itu menyebar dan semakin menghalangi jalan itu. Ini sangat kuat. Melihat riak energi yang memenuhi seluruh saluran di depannya, Sing Jue akhirnya mengetahui kekuatan dari esensi seni bela diri ini. Tak heran bahkan Lysia Ohan terluka parah karenanya, dan hampir kehilangan nyawanya karena itu. Paf! Tapi pada saat ini, riak energi tiba-tiba menyebar, dan kemudian dua bilah cahaya keemasan keluar darinya, dan akhirnya menebas Sing Jue. Seni pedang tertinggi, mengayunkan pedang keperisai. Wajah Sing Jue semakin berubah ketika menghadapi energi pedang emas yang datang dengan kecepatan tinggi. Di bawah jarak seperti itu, Sing Jue hampir tidak bisa mengelak, apalagi melakukan serangan balik, dan segera menari bilah ganda di tangannya berputar dengan kecepatan tinggi, dan bilah ganda menari, membentuk lapisan pertahanan yang tertutup rapat dengan bayangan pedang dalam sekejap. Boom! Dua pedang emas Ki menghantam pedang dan perisai Sing Jue dengan keras. Dengan keras, pedang dan perisai itu bergetar dua kali, tapi untungnya, itu tidak ditangkap oleh yang lain. Kekalahan Melihat bahwa dia telah berhasil menahan pukulan barusan, Sing Jue dengan cepat menyingkirkan bilah gandanya, dan mengambil langkah besar untuk bersiap melakukan serangan balik, tetapi pada saat ini Sing Jue terkejut menemukan bahwa itu sebenarnya adalah dua bilah cahaya yang saling berhadapan. Lagi, melihat hal tersebut, Sing Jue sangat tidak berdaya, lalu dia mengayunkan pedang gandanya dan melepaskan pedang dan perisainya lagi, diiringi dengan dentuman keras, serangan ini akhirnya berhasil diblokir oleh Sing Jue. Tetapi ketika riak energi menghilang, Sing Jue memutar tubuhnya dan mulai melarikan diri ke arah yang berlawanan dengan kecepatan tinggi. Kecepatan Sing Jue sangat cepat, seperti angin kencang yang lewat, dan dia kembali ke tempat yang baru saja dia masuki dengan sangat cepat. Esensi seni bela diri tingkat ketiga terlalu kuat, bagaimana Xiaohan membunuhnya. Sing Jue berjomkok di tanah, terengah-engah dan panik. Karena dia menemukan bahwa esensi bela diri tingkat ketiga terlalu menakutkan. Bahkan jika bilah naga dan tebasan pedang dilemparkan, mereka tidak dapat digunakan terus-menerus. Esensi bela diri sebenarnya dapat terus meluncurkan serangan yang bahkan lebih mengerikan yang setara dengan tebasan pedang. Ini membuat Sing Jue merasa sangat memalukan. Sing Jue saat ini sepertinya agak terjerat. Saya tidak tahu apakah harus pergi dari sini, atau mencoba lagi. Jika saya pergi dari sini, saya tidak tahu kapan saya ingin memasuki lantai tiga lagi. Lagi pula, pintu masuk ke lantai tiga segera dibuka, meskipun dibuka setiap dua tahun, tidak ada yang tahu waktu pembukaan yang tepat, dan waktunya masih berubah, kecuali Anda tinggal di sini selama dua tahun, hampir sulit untuk ditemui. Itu kepembukaan lantai tiga. Tetapi jika dia mencoba lagi, Sing Jue tidak yakin dia bisa mengalahkan esensi bela diri tingkat ketiga. Selain itu, jika dia bertemu dengan dua esensi bela diri dengan satu langkah, dia akan hancur. Bas-bas. Tetapi ketika Sing Jue ragu-ragu, suara-suara aneh tiba-tiba terdengar di sekitar Sing Jue, dan ketika suara-suara ini terdengar, wajah Sing Jue menjadi lebih jelek dalam sekejap, karena dia merasa seperti sesuatu yang sangat buruk. Penuh kegelisahan, Sing Jue perlahan mengangkat kepalanya, dan ketika Sing Jue melihat hal-hal di depannya, wajahnya menjadi pucat dalam sekejap, karena saat ini, ada lebih dari selusin orang di depan Sing Jue. Inti dari seni bela diri tingkat ketiga perlahan-lahan keluar dari berbagai bagian, dan akhirnya mengepung Sing Jue sampai mati. Melihat lusinan esensi seni bela diri di depannya, wajah Sing Jue penuh dengan keterkejutan dan ketakutan. Dia bahkan tidak bisa menangani esensi seni bela diri tingkat ketiga. Jika ada lebih dari selusin esensi seni bela diri, dia tidak akan mati. Memikirkan hal ini, Sing Jue mengertakan giginya dengan keras, lalu buru-buru berbalik, bersiap untuk melarikan diri menuju pintu masuk pesona, karena saat ini Sing Jue hanya bisa melarikan diri atau mati. Bukan begitu. Tapi setelah Sing Jue berbalik, wajahnya yang sudah pucat menjadi semakin tidak berdaya dalam sekejap, karena Sing Jue menemukan bahwa di pintu masuk pesona, masih ada dua tingkat ketiga inti dari seni bela diri. Mereka tidak hanya mengelilingi Sing Jue, mereka bahkan memblokir rute pelarian Sing Jue. Sing Jue benar-benar panik sekarang, dia tidak bisa membayangkan betapa sengsaranya dia jika selusin esensi bela diri ini menyerangnya bersama-sama. Buzing-buzing, tapi saat ini, hal yang paling menakutkan terjadi. Lusinan esensi seni bela diri melambaikan kedua pisau di tangan mereka pada saat yang sama. Dengan suara angin yang tajam, itu meledak ke arah Sing Jue dari segala arah. Melihat, ledakan jiwa, ekspresi kejam muncul di wajah Sing Jue, lalu dia berteriak dengan keras, dan kekuatan jiwa hitam pekat menyembur keluar dengan kecepatan tinggi, dan akhirnya menutupi seluruh tubuhnya. Di bawah serangan tirani seperti itu, Sing Jue tahu bahwa tidak mungkin untuk menahan ayunan pedang seni pedang tertinggi menjadi perisai, dan satu-satunya hal yang dapat menahannya adalah ledakan jiwa yang dapat langsung mengalahkan tubuh. Bum, 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 tepat ketika kekuatan jiwa baru saja menyelimuti Sing Jue, puluhan pedang ki telah mengalir menuju Sing Jue, dan akhirnya semuanya meledak di tubuh Sing Jue. Beberapa aliran energi pedang terjalin bersama, tidak hanya raungan yang menusuk telinga, tetapi juga riak energi yang menakutkan riak energi emas memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan kemudian menyebar dengan cepat. Seolah matahari bersinar, dia menikam Sing Jue begitu keras hingga dia tidak berani melihatnya. Cici-cici, sialan tidakkah hal-hal ini memiliki kecerdasan. Ketika riak energi cemerlang menghilang, sosok Sing Jue juga muncul. Pada saat ini, tubuh Sing Jue dikelilingi oleh kekuatan jiwa gelap. Tetapi Sing Jue bahkan lebih heran menemukan bahwa esensi seni bela diri yang dulunya lebih dari selusin kini telah berubah menjadi lusinan, dan masih terus meningkat. Menghadapi esensi seni bela diri yang semakin kental, Sing tidak hanya terkejut, tetapi juga merasa luar biasa, esensi seni bela diri ini jelas ditujukan padanya saat ini. Berdengung-berdengung. Pada saat ini, beberapa bilah cahaya, disertai dengan suara angin kencang, datang dari segala arah, menyapu ke arah Sing Jue dengan luar biasa. Boom, gemuruh, gemuruh. Diakhiri dengan ledakan yang memekakkan telinga, dan sosok Sing Jue muncul lagi dari riak yang surut. Pada saat ini, jiwa gelap di tubuh Sing Jue mulai merosot, dan jelas bahwa efek mendominasi telah berhenti, mulai menghilang. Sialan, aku akan hancur jika aku terus seperti ini. Sing Jue secara alami merasakan yang paling jelas tentang situasinya sendiri. Ketika dia merasa bahwa efek hegemoni akan menghilang, Sing Jue mulai panik, tetapi pada saat ini saat dia tidak punya apa-apa untuk menghentikannya metode serangan. Berdengung. Tetapi pada saat ini, wajah Sing Jue langsung membeku, dengan ekspresi ketakutan di wajahnya, karena pada saat ini, bilah cahaya yang tak terhitung jumlahnya telah mendekatinya lagi, dan pada jarak ini, dia sudah tidak memiliki sarana pertahanan. Zizi. Tapi tepat setelah bilah cahaya itu menyentuh tubuh Sing Jue, mereka tiba-tiba berbalik arah, dan mereka tidak mengenai tubuh Sing Jue, tetapi menyapu ke arah leher Sing Jue dengan kecepatan tinggi di sepanjang pakaian Sing Jue. Setelah itu, di bawah mata Sing Jue yang terkejut, dia masuk ke kalung di leher Sing Jue, dan dengan infus bilah cahaya besar, kalung yang tampaknya biasa itu sebenarnya bersinar sedikit. Eh! Melihat pemandangan di depannya, Sing Jue menjadi sangat bersemangat dalam sekejap. Dia tidak hanya menyelamatkan nyawanya, tetapi dia menemukan bahwa kalung yang tampaknya biasa itu sebenarnya bisa menyerap bilah cahaya. Ini juga berarti bahwa kalung ini tidak sederhana, tetapi memang memiliki beberapa kemampuan khusus, dan itu sangat berkaitan dengan esensi bela diri ini. Bu Zing Bu Zing Pada saat ini, bilah cahaya besar lainnya meledak ke arah Sing Jue, tapi kali ini, wajah Sing Jue tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun, sebaliknya, penuh antisipasi. Dia benar-benar ingin tahu bagaimana kalung akan berubah di bawah injeksi bilah cahaya. Zizi Tapi yang membuat Sing Jue bahagia adalah kali ini, seperti sebelumnya, setelah bilah cahaya itu mendekatinya, mereka tiba-tiba berbalik, dan setelah tubuh Sing Jue melewatinya, mereka disuntikkan ke kalung itu. Dan seiring berjalannya waktu sedikit demi sedikit, Sing Jue menemukan bahwa lebih banyak esensi seni bela diri mulai mendekatinya. Pada saat ini, Sing Jue akhirnya mengerti bahwa esensi seni bela diri ini tampaknya tidak memiliki kebijaksanaan spiritual, tetapi lebih seperti tertangkap oleh ini dipanggil oleh kalung. Namun, Sing Jue juga membuat penemuan lain, yaitu setelah menggunakan terlalu banyak bilah cahaya, tubuh dari esensi bela diri tersebut sebenarnya mulai menjadi ilusi, dan pada akhirnya menghilang sama sekali. Tidak heran serangannya begitu kejam, ternyata menjadi gaya serangan yang menghabiskan hidup. Melihat esensi bela diri yang hilang, Sing Jue tersenyum tipis. Pada saat ini, Sing Jue sangat bersemangat, dan dengan injeksi sejumlah besar bilah cahaya ke dalam kalung, cahayanya menjadi semakin terang. Dan Sing Jue juga tahu bahwa ketika kalung ini menyimpan energi yang cukup, sesuatu pasti akan terpicu, baik harta atau kemampuan khusus, pasti ada niatnya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan bilah cahaya di seluruh langit terus melaju menuju Sing Jue dengan keras, dan bilah cahaya yang terus menerus terbang ke seluruh langit, seolah-olah hujan deras yang dibentuk oleh bilah cahaya bertiup di gua ini. Bilah cahaya yang cemerlang berterbangan di seluruh langit, dan cahaya yang menyilaukan bahkan mendekati mata Sing Jue. Sing Jue tidak berani membuka matanya, tetapi mengandalkan kekuatan jiwanya untuk merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Seiring berjalannya waktu, Sing Jue juga menemukan bahwa pasti ada sejumlah esensi seni bela diri di tingkat ketiga. Karena pancaran kalung itu menjadi semakin intens, esensi seni bela diri yang tersisa menjadi semakin berkurang, dan pada akhirnya hanya ada beberapa esensi seni bela diri yang masih melambaikan bilah cahaya di Sing Jue. Berdengung Ketika esensi terakhir dari seni bela diri habis dan menghilang, pancaran kalung itu begitu terang sehingga Sing Jue bahkan tidak bisa membuka matanya. Bab 143 ada lubang di langit. Dengan bersemangat, Sing Jue menurunkan kalung itu, dan melihatnya dengan hati-hati. Dilihat dari situasi saat ini, energi esensi seni bela diri di gua ini seharusnya dipindahkan ke kalung ini, jadi Sing Jue ingin melihat apa yang dimiliki kalung ini. Sungguh kemampuan yang spesial. Namun yang membuat Sing Jue tidak berdaya adalah selain cahayanya yang bersinar terang, Sing Jue tidak dapat merasakan sesuatu yang istimewa, yang membuat Sing Jue sangat tertekan. Apakah pintu masuk formasi ditutup? Tetapi pada saat ini, Sing Jue terkejut menemukan bahwa pintu masuk formasi yang dia masuki ke lantai 3 sebenarnya tertutup. Melihat pintu masuk pesona yang telah menghilang, Sing mulut Jue-Jue bisa dikatakan telah terbuka menjadi bentuk O yang sangat besar, yang berarti Sing Jue terjebak di sini. Lupakan, lupakan, karena kalung ini terkait dengan kuil esensi. Dan di lantai 3 ini, aku tidak takut dengan serangan esensi seni bela diri. Kenapa kita tidak berputar-putar di sini saja? Mungkin ada lantai 4. Tapi setelah beberapa saat terkejut, Sing Jue juga tiba-tiba sadar, lalu mengambil langkah kecil, dan berjalan santai di lantai 3. Namun, setelah beberapa penjelajahan yang cermat, Sing Jue tidak berdaya untuk menemukan bahwa tidak ada pintu masuk ke lantai 4 di lantai 3, dan dia tidak melihat esensi seni bela diri setengah jalan setelah itu, apalagi kalungnya. Sing Jue ini benar-benar menyedihkan. Saya tidak dapat menemukan pintu masuk ke lantai 4, saya juga tidak dapat menemukan penggunaan khusus dari kalung ini, dan pintu masuk formasi telah ditutup. Ini tidak berarti bahwa Sing Jue akan benar-benar dikunci di sini selama 2 tahun apakah itu? Hei! Setelah menghela nafas tak berdaya, Sing Jue duduk di tanah. Pada saat ini, Sing Jue tidak menyerah, tetapi memilah-milah pikirannya, mencoba mencari petunjuk. Ngomong-ngomong, gulir gambar. Setelah hening sejenak, Sing Jue tiba-tiba mendapat inspirasi, dan kemudian berkata dengan penuh semangat. Sekarang telah ditemukan bahwa kalung ini bukan benda biasa, maka seharusnya gulungan gambar itu tidak mungkin hanya benda biasa. Dan kedua hal ini dibiarkan bersama oleh Master Pavilion Generasi Pertama, mungkin akan ada hubungan antara keduanya. Memikirkan hal ini, Sing Jue tidak ragu-ragu, dia dengan cepat mengeluarkan gulungan itu dan bersiap untuk membukanya perlahan. Ong! Tapi yang paling mengejutkan Sing Jue adalah ketika gulungan itu muncul di kuil es. Itu benar-benar pergi. Sing Jue secara langsung dengan pergelangan tangan yang tajam, perlahan-lahan melayang ke udara, dan mulai terbuka perlahan. Haha, memang ada hubungannya. Melihat gulungan yang terbuka perlahan di depannya, Sing Jue sangat bersemangat, wajahnya penuh dengan senyum penuh harap, dan dia akan meledak dalam kegembiraan. Dia benar-benar ingin tahu, harta macam apa yang ditinggalkan oleh Master Pavilion generasi pertama. Berdengung, berdengung. Tetapi pada saat gulungan gambar baru saja dibuka, energi yang terkumpul di kalung Sing Jue tiba-tiba meledak, dan akhirnya menyatu ke dalam gulungan gambar. Dan dengan penggabungan energi, gulungan gambar itu tiba-tiba melebar perlahan, dan akhirnya, di bawah mata Sing Jue yang terheran-heran, sebuah gulungan gambar besar dengan ketinggian 10 kaki terbentuk. Dan gulungan gambar mulai berkilauan dengan cahaya redup, dan pada akhirnya cahaya menjadi sangat mencolok, dan cahaya yang menyilaukan menusuk Sing Jue sedemikian rupa sehingga dia tidak berani melihatnya lagi. VVV Meski matanya tertutup rapat, Sing Jue masih bisa merasakan cahaya di depan matanya, namun setelah beberapa saat cahaya itu akhirnya melemah, dan kemudian Sing Jue membuka matanya lagi. Tetapi ketika Sing Jue membuka matanya, dia terkejut menemukan bahwa gulungan gambar besar itu telah berubah menjadi gerbang formasi pada saat ini. Gerbang formasi ini berbentuk persegi panjang berdasarkan gulungan gambar, pesona merah tua berputar, dan sepertinya memiliki kekuatan melahap yang tak ada habisnya, bahkan ruang di sekitarnya telah mengalami beberapa perubahan yang membuat orang merasa ketakutan. Tampaknya jawabannya ada di balik formasi ini. Melihat gerbang formasi di depannya, Sing Jue tidak ragu. Pada saat yang sama, hisapan yang kuat juga menyelimuti seluruh tubuh Sing Jue. Ya Tuhan, tempat apa ini? Ketika Sing Jue merasa bahwa kekuatan penahannya menghilang, dia membuka matanya, tetapi dia terkejut saat mengetahui bahwa dia sebenarnya berada di hutan yang indah saat ini. Pepohonan di hutan ini sangat aneh, dengan daun putih pucat di batang merah jambu, dan ada beberapa burung cantik dengan kicauan yang sangat merdu, dan saat ini ada kerikil yang sangat sederhana di kaki Sing Jue. Jalan pergi ke ujung hutan sebelum menghilang. Mungkinkah ini lantai empat kuil esensi? Melihat semua yang ada di depannya, Sing Jue berkata dengan tak percaya. Dia tidak bisa membayangkan bahwa lantai empat ini begitu indah. Dibandingkan dengan tiga lantai sebelumnya yang penuh krisis, di sini ini hanyalah surga. Dengan perasaan bingung dan gembira, Sing Jue mulai berjalan perlahan di sepanjang jalan setapak. Tidak lama setelah berjalan, Sing Jue mendengar suara percikan air tidak jauh dari sana, mempercepat langkahnya, akhirnya menyinari cahaya matahari tidak jauh ke depan. Dan ketika Sing Jue berjalan keluar dari hutan, dia sangat terkejut menemukan bahwa sebenarnya ada danau besar di depannya saat ini, dan di belakang danau itu ada puncak lurus yang tingginya ribuan kaki. Puncaknya berbentuk setengah lingkaran, membungkus danau sepenuhnya, dan ada air terjun setebal seribu kaki yang mengalir di puncak, seperti naga perak yang jatuh ke danau. Yang paling mengejutkan Sing Jue adalah sebenarnya ada sebuah pulau kecil di tengah danau, dan di pulau kecil itu ada sebuah tablet batu besar, dan sepertinya ada banyak karakter yang terukir di tablet batu itu. Melihat hal ini, setelah Sing Jue memilah kegembiraannya, dia mengambil langkah besar, menginjak air danau di bawah kakinya, memercikkan ombak, dan langsung menjarah pulau kecil itu. Saat pulau itu mendekat, Sing Jue bahkan lebih heran lagi saat menemukan bahwa tablet batu besar itu berisi peti harta karun yang bersinar redup. Melihat ini, Sing Jue tidak bisa menahan kegembiraannya, dan segera mempercepat langkahnya, karena Sing Jue tahu pasti ada harta yang tak ada habisnya di peti harta karun itu. Ini, generasi pertama dari pavilion master. Setelah melangkah ke pulau kecil, Sing Jue tidak langsung membuka peti harta karun, melainkan pergi ke tablet batu dan membaca kata-kata di tablet batu, karena Sing Jue tahu bahwa kata-kata ini mungkin ditulis oleh generasi pertama. Dari master pavilion. Nama saya, Song Yufeng. Saya berkultivasi ke tingkat seniman bela diri pada usia 12 tahun, dan menjadi ahli top di benua Tianwu di awal usia 40-an. Pavillion Angin. Saya telah merekrut banyak murid, berniat untuk mewariskan pengetahuan seumur hidup saya, tetapi semua murid adalah orang bodoh dengan ketidakmampuan, dan tidak memiliki kemampuan jenius tiadatara. Oleh karena itu, saya tidak menerima semua uang, tetapi membangun tempat ini, saya meninggalkan kekayaan hidup di sini, dan menunggu seseorang yang ditakdirkan untuk memintanya. Karena kamu bisa masuk ke sini, itu berarti kamu harus menjadi junior yang luar biasa di pavilion Yufeng, mempercayakan kekayaan hidupku kepadamu, merupakan salah satu keinginanku. Dengan kilatan kata-kata, Sing Jue akhirnya tahu beberapa hal tentang generasi pertama master pavilion. Seperti yang dia duga, generasi pertama master pavilion-pavilion Yufeng memang tembakan besar yang hebat, pembudidaya seni bela diri teratas di benua Tianwu, itulah tujuan akhir Sing Jue. Murid Sing Jue, terima kasih, master pavilion master. Setelah membaca kata-kata di Prasasti, wajah Sing Jue bahkan lebih bersemangat. Generasi pertama dari kekayaan seumur hidup pavilion Yufeng? Apa artinya itu? Singkatnya, dia akan membuat keributan besar kali ini. Setelah berterima kasih padanya, Sing Jue buru-buru berjalan di bawah Prasasti dan membuka peti harta karun itu satu persatu, dan setiap kali dia membuka peti harta karun, Sing Jue menjadi gelisah, dan pada akhirnya bahkan tubuhnya mulai bergetar. Ada total 20 peti harta karun yang tersisa di peti harta karun ini, selain berbagai pil harta karun bermutu tinggi, juga terdapat semua seni bela diri Zhengye dari pavilion Yufeng, dan semuanya berada di tingkat bumi, tetapi sebagian besar seni bela diri ini adalah bumi ku level rendah tidak berguna bagi Sing Jue. Satu-satunya yang bagus adalah teknik pengendalian angin, tetapi Sing Jue telah mempelajarinya. Meskipun seni bela diri tidak berguna, pil itu membuat Sing Jue ngiler. Totalnya ada lebih dari 3.000 pil. Pil harta surgawi yang legendaris, tetapi ini telah membuat Sing Jue sangat bersemangat. Setelah menyapu semua barang di peti harta karun, Sing Jue tidak segera meninggalkan pulau itu, tetapi terus mencari, ingin mencari tahu apakah ada harta lainnya. Namun, setelah beberapa pencarian, Sing Jue tidak dapat menemukan harta karun lagi, dan kemudian Sing Jue menyelidiki kekuatan jiwanya dan mencari di area yang luas di ruang ini, tetapi dia masih tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Tablet batu besar. Mengapa tablet batu ini membuat jiwaku terasa istimewa? Sing Jue mendatangi tablet batu itu dengan wajah bingung, karena secara kasat mata, tablet batu ini tidak berbeda dengan batu biasa, hanya batu biasa, bahkan suansi pun tidak. Tuanku, maafkan aku karena bersikap kasar. Pada saat ini, telapak tangan Sing Jue tiba-tiba muncul, dan kemudian dia menampar prasasti itu. Sing Jue ingin menguji apakah prasasti ini benar-benar hanya benda biasa. Bang, wow, meledak dengan telapak tangannya, Sing Jue tidak hanya gagal menghancurkan prasasti itu, tetapi malah merasakan sakit kesemutan di telapak tangannya. Melihat ini, Sing Jue tidak bisa menahan ekspresi kegembiraan di wajahnya. Tubuh seorang kultifator sudah sangat kuat, terutama setelah Sing Jue mencapai tingkat dewa perang, bahkan jika itu adalah batu hitam dan besi hitam, telapak tangan Sing Jue itu juga bisa dihancurkan. Namun prasasti di depan Sing Jue tidak bisa digoyahkan, sebaliknya bisa melukai Sing Jue, yang cukup untuk menunjukkan bahwa prasasti ini tidak sederhana. Bum-bum-bum, papa-papa. Setelah itu, Sing Jue dengan hati-hati mempelajari prasasti itu, terkadang mengetuk untuk melihat apakah ada mekanisme rahasia, dan terkadang menepuknya untuk melihat apakah ada sesuatu yang istimewa berulang kali, tetapi tetap tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Hei! Sing Jue pingsan di tanah dengan kelelahan, dan menghela nafas tak berdaya. Prasasti ini jelas sangat istimewa, tetapi juga terlihat sangat biasa, yang membuat Sing Jue merasa sangat tidak berdaya, berpikir, mungkinkah yang pertama, pavilion generasi tuanmu membangun prasasti ini begitu kuat sehingga dia takut seseorang akan menghancurkan pesannya. Bab 144 apakah itu berkah atau kutukan? Singkatnya, Sing Jue saat ini sama sekali tidak dapat menemukan misteri prasasti ini, tetapi dia tidak mau menyerah. Meskipun dia telah memperoleh banyak pil harta karun kali ini, panennya bisa dikatakan sangat kaya. Tetapi master pavilion generasi pertama dapat mengatakan bahwa dia pernah menjadi pembudidaya seni beladiri teratas di benua ini, sebagai pembudidaya seni beladiri teratas di benua ini, tetapi baik pil harta karun maupun seni beladiri yang ditinggalkannya tidak mencapai tingkat surgawi yang legendaris. Dan tidak ada satupun harta yang tertinggal, dikatakan bahwa pedang Yulom Master Pavilion adalah senjata spiritual legendaris, tetapi dia tidak menemukannya di sini, jadi dia tentu saja sedikit kecewa. Berbaring diam-diam di rumputan, Sing Jue meletakkan tangannya di atas bantal, menatap ke arah tablet batu besar, Sing Jue masih tidak menyerah pada saat ini, tetapi sedang mencari jejak misteri itu. Seiring waktu berlalu, matahari virtual di ruang ini bergerak perlahan, dan akhirnya ketika dipindahkan ke belakang prasasti, prasasti itu terlihat sangat ajaib di bawah sinar matahari, tetapi Sing Jue tahu bahwa itu hanya sinar matahari. Dengan cara ini, memang agak misterius. Batas? Mungkinkah tablet batu ini dihiasi dengan penghalang? Tiba-tiba, Sing Jue mendapat kilasan inspirasi dan duduk tiba-tiba, karena pada saat ini secerca harapan tersulut di hatinya lagi, yaitu, Master Pavilion dapat menyegel harta aslinya dalam prasasti ini. Jika benar-benar ada penghalang, maka Sing Jueda dapat menggunakan Leontine Giok yang ditinggalkan ayahnya untuk memecahkan penghalang prasasti ini. Memikirkan hal ini, Sing Jue buru-buru mengeluarkan Leontine Gioknya, dan kemudian mulai memasukkan kekuatan jiwa yang kuat ke dalam Leontine Giok. Dengan infus kekuatan jiwa, sinar cahaya aneh mulai berputar di sekitar Leontine Giok, dan kemudian Sing Jue datang ke loh batu lagi sebelum itu, dia mengambil Leontine Giok dan menampar prasasti itu. Om, tepat setelah Leontine Giok bersentuhan dengan tablet batu, tubuh energi aneh benar-benar menembus ke dalam tablet batu, dan pemandangan yang tiba-tiba ini membuat Sing Jue sangat gembira, yang menunjukkan bahwa tebakannya benar, ini benar saja, prasasti itu disegel. Boom gemuruh-gemuruh. Setelah sinar cahaya itu memasuki prasasti, prasasti itu mulai bergetar hebat, dan bahkan pulau kecil itu pun ikut bergetar. Melihat ini, Sing Jue buru-buru mundur, takut dia akan terlibat. Melihat tablet batu yang bergetar, Sing Jue sangat bersemangat, wajahnya penuh antisipasi. Harta macam apa itu? Sebuah pil harta surgawi, atau keterampilan bela diri surgawi? Atau harta bermutu tinggi, atau senjata roh legendaris? Pada saat ini, Sing Jue terus menebak-nebak, tidak peduli apa itu, karena dapat disegel oleh Master Pavilion, itu pasti harta yang tiada taranya. Booming, gemuruh, gemuruh. Pada saat ini, tablet batu besar tiba-tiba hancur, dan puing-puing batu yang tak terhitung jumlahnya beterbangan di seluruh langit. Pada saat yang sama, gas merah gelap menyembur ke langit dari bawah tablet batu, seperti letusan gunung berapi. Dan seperti naga yang berlayar ke laut, akhirnya memenuhi puncak pulau kecil ini. Yupes. Tetapi ketika gas ini muncul, tubuh Sing Jue tidak bisa menahan gemetar, karena pada saat ini dia benar-benar merasakan paksaan yang sangat kuat dalam gas ini, dan juga merasakan tekanan yang sangat kuat. Rasa bahaya yang kuat. Dewa ini akhirnya keluar, dewa ini akhirnya keluar, hahaha. Pada saat ini, suara yang sangat menakutkan tiba-tiba keluar dari gas merah tua yang berjatuhan, suara ini serak dan aneh, singkatnya, itu adalah sangat jahat, jahat, ya jahat, dan sangat jahat, orang akan merasa menyeramkan dan bergidik hanya dengan mendengar suara ini. Ketika suara itu terdengar, Sing Jue bahkan lebih tercengang, berpikir, saya pasti tidak melepaskan setan besar legendaris tertentu, bukan? Memikirkan hal ini, Sing Jue buru-buru berbalik, ingin pergi dengan tenang. Hantu kecil, apakah kamu yang melepaskanku? Pada saat ini, dalam gas yang berjatuhan, dua lampu putih yang menakutkan tiba-tiba melintas ke arah Sing Jue. Murid pavilion Yufang, Sing Jue, beri hormat kepada senior. Melihat ini, Sing Jue buru-buru berlutut di tanah dan berkata dengan hormat. Dan dia sengaja melaporkan nama murid pavilion Yufang, berharap menggunakan nama pavilion Yufang untuk menekan yang satu ini. Murid pavilion Yufang, Yah, sangat bagus, kamu menyelamatkanku, aku harus membayarmu. Setelah mendengar kata-kata Sing Jue, suara penuh nafas jahat keluar dari gas lagi, meskipun dia berkata dia ingin dia ingin membayar Sing Jue, tapi entah kenapa, Sing Jue masih merasa sangat gelisah, sangat gelisah. Yah, aku telah memutuskan, sebagai hadiah untukmu, aku akan menjadikanmu sebagai makanan pertamaku setelah disegel selama ratusan tahun. Pada saat ini, makhluk misterius itu mengatakan sesuatu yang membuat Sing Jue bergidi. Sebagai yang pertama makanan, apa maksudmu? Bukankah itu berarti dia akan menelan dirinya sendiri? Memikirkan tempat ini, Sing Jue dengan cepat menggunakan teknik pengendalian angin, mengambil langkah besar, dan mulai berlari menuju pintu masuk. Haha, manusia yang lemah, bisakah kamu melarikan diri? Tetapi pada saat ini, suara penuh sarkasme keluar dari gas, dan pada saat yang sama, Sing Jue bahkan lebih heran menemukan bahwa tubuhnya tidak dapat bergerak. Kekuatan ruang? Apakah ini sebenarnya kekuatan ruang? Makhluk misterius ini telah mencapai level Raja Perang, mungkinkah monster setingkat raja? Roar Pada saat ini, terdengar suara gemuruh yang bergema di seluruh langit dan bumi, dan itu berasal dari gas. Saat suara ini terdengar, bahkan permukaan danau yang tenang pun berjatuhan karenanya, dan kemudian gas-gas berwarna merah berubah menjadi kolom udara yang panjang, bergegas menuju Sing Jue. Tidak terlalu sial, kan? Meskipun tubuhnya terjebak, kekuatan jiwa Sing Jue masih bisa menyebar, jadi Sing Jue dapat dengan jelas merasakan bahwa makhluk misterius itu sedang berlari ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Zizi Tapi tepat ketika Sing Jue merasa bahwa dia akan mati, kalung di lehernya tiba-tiba bersinar dengan cahaya biru tua, dan itu berubah menjadi gas biru tua tebal yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar, dan akhirnya menghadap kolom udara merah gelap melonjak pergi. Mencicit-mencicit Gas biru tua, seperti beberapa tali yang kuat, dengan erat menjerat gas merah tua, dan pada saat ini, gas merah tua yang sangat kuat dihentikan olehnya, dan bahkan nafas mulai turun perlahan. Song Yufeng, kamu bajingan, dewa ini telah menemanimu dalam pertempuran selama beberapa dekade, kamu tidak hanya tidak tahu berterima kasih, tetapi kamu juga ingin menyegel dewa ini sebagai roh senjata. Jika segel gagal, segel dewa ini di sini. Kamu hanyalah seorang binatang buas dengan wajah manusia. Kamu adalah binatang buas, pada saat ini, suara penuh kebencian dan keengganan tiba-tiba keluar dari gas merah gelap, dan itu bergema dan bergema terus-menerus di langit dan bumi ini. Song Yufeng, berjuang selama beberapa dekade. Binatang, Kata-kata makhluk misterius itu secara alami terdengar jelas oleh Sing Jue, dan kemudian dia memulai lamunannya sendiri, dan Sing Jue juga sampai pada kesimpulan, yaitu makhluk misterius ini mungkin adalah satu di gulungan gambar yang diinjak oleh penguasa pavilion Yufeng. Si si si, tetapi pada saat ini, gas yang keluar dari kalung itu benar-benar mengalir ke dalam gas merah tua, dan gas merah tua itu benar-benar mulai menghilang. Kekuatan pengekangan juga menghilang seketika. Diselamatkan. Setelah merasa bebas, Sing Jue berkata dengan sedikit rasa terima kasih, lalu mengalihkan pandangannya ke posisi tablet batu. Ini, Ketika Sing Jue menyapu ke arah pulau, tidak ada objek khusus kecuali puing-puing besar, tetapi pada saat ini, Sing Jue terkejut menemukan bahwa di balik puing-puing besar, sebenarnya ada sangat anak imut. Anak itu baru berusia sekitar tiga tahun, tetapi dia memiliki kulit merah tua, yang paling mengejutkan Sing Jue adalah bahwa anak itu memiliki dua tentakel kecil di kepalanya, dan dia mengenakan saku kain emas, terlihat sangat lucu seperti itu. Namun saat ini, di sekitar tubuh anak tersebut sebenarnya terdapat banyak tali yang bersinar dengan cahaya biru tua. Melihat anak tersebut saat ini, Sing Jue juga tahu bahwa si kecil ini pastilah makhluk misterius yang hanya ingin memakan Sing Jue. Namun, anak ini tidak memiliki aura yang kuat, selain penampilannya yang aneh, dia seperti anak biasa, tidak ada bedanya. Hei, teman kecil, siapa namamu? Pada saat ini, Sing Jue mendatangi anak itu, dengan ringan menepuk kepala anak itu, dan bertanya dengan bercanda. Meskipun dia tahu bahwa dia mungkin adalah makhluk misterius tadi, Sing Jue sama sekali tidak takut padanya. Hantu kecil, siapa yang kamu panggil nak? Hati-hati aku akan memakanmu dalam satu gigitan. Setelah mendengar kata-kata Sing Jue, anak itu berpura-pura galak, dan berkata dengan kejam kepada Sing Jue dengan suara kekanakan-kanakan yang tidak dewasa, tapi itu adalah tongsheng yang sangat baik, ditambah dengan penampilannya yang imut, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, Sing Jue merasa sangat menyukainya. Hei, makan aku? Oke, aku akan memakannya untukmu. Melihat ini, Sing Jue tersenyum, lalu duduk di sebelah anak itu, dan mengulurkan tangannya di depan anak itu, berniat membiarkannya mengambil menggigit. Amu! Dan anak ini juga kasar, membuka mulut kecilnya, dan benar-benar menggigit telapak tangan Sing Jue. Ah! Bajingan, bocah sialan, jika kamu punya nyali, biarkan aku pergi dan lihat apakah aku tidak menelanmu hidup-hidup. Tapi setelah anak itu menggigit Sing Jue, gigi kecilnya sakit, dan segera dia mulai untuk berteriak ke Sing Jue dengan marah. Anda harus tahu bahwa tubuh Sing Jue sebanding dengan Xuantai, bagaimana mungkin dia, anak biasa, menggigit tubuh Sing Jue, dia murni meminta masalah. Aku berkata nak, apakah kamu hidup lebih dari beberapa ratus tahun? Mengapa kamu begitu bodoh? Lepaskan kamu, biarkan kamu memakanku? Aku tidak sebodoh itu. Sing Jue merentangkan tangannya dan melihat pada anak dengan penghinaan Said. Juga, sebaiknya kamu mencari tahu situasi saat ini sekarang. Jika kamu tidak menurutiku, aku akan memukulmu. Setelah itu, Sing Jue berpura-pura galak dan berkata kepada anak itu, Hum. Tapi setelah mendengar kata-kata Sing Jue, anak itu tidak takut sama sekali, cemberut mulut kecilnya, dan memalingkan wajah kecilnya ke samping, dengan ekspresi marah di wajahnya, sangat imut. Oke, aku belum makan selama ratusan tahun, cukup menyedihkan, saudara, biarkan aku memberimu sesuatu yang enak. Melihat anak seperti ini, Sing Jue merasa sangat menyenangkan, lalu melambaikan jubah lengannya, segala macam makanan lezat tersebut muncul, dan akhirnya jatuh di depan anak-anak. Bab 145 panggil aku siaolong. Segala macam makanan lezat ditaruh di depan anak itu, dan aroma sedap dari makanan itu membuat mata anak itu berbinar dan mulutnya berair. Tetapi karena dia diikat erat oleh tali aneh pada saat ini, dia tidak bisa makan sama sekali, dia hanya bisa menatap makanan lezat yang tak terhitung jumlahnya, dan air liur yang besar terus mengalir dari mulut kecilnya. Ayo, buka mulutmu. Melihat penampilan anak itu, Sing Jue merasa sedikit geli, lalu mengambil sebuah makanan lezat dan menyerahkannya ke mulut anak itu. Amu. Tapi setelah melihat tindakan Sing Jue, anak itu menatap Sing Jue dengan penuh arti, dan kemudian dia tidak sopan, membuka mulutnya dan mulai makan, makanannya enak ah, noda minyak besar yang menggantung di sekitar mulutnya terlihat cukup imut. Aku ingin itu, aku ingin itu. Beri aku rasa ini dulu. Aku akan mencicipinya lagi. Namun, yang membuat Sing Jue terdiam adalah bahwa anak ini tidak sopan sama sekali, dan dia benar-benar menggunakan Sing Jue sebagai pelayan dia seperti manusia, dan Sing Jue tidak ingin berdebat dengannya, jadi dia harus terus memberinya makanan yang dia suka sesuai dengan apa yang dia katakan. Dan dengan nafsu makannya yang baik, ditambah dengan perutnya seperti jurang maut, dia dengan cepat memakan semua makanan lezat di tanah, dan dia harus menggunakan semua makanan yang disimpan di gelang penyimpanan. Keluarkan dan beri dia makan dengan baik. Gulu. Yah, sepertinya kamu tidak jahat, hantu kecil. Dalam hal ini, aku memutuskan untuk tidak memakanmu. Oke, bantu aku melepaskan dulu tali segel yang penuh kebencian ini. Bersendawa dalam kepuasan, dengan tampilan santai. Lalu dia cemberut dan berkata pada Sing Jue, Buka blokir? Bagaimana? Saya tidak tahu bagaimana melakukannya. Setelah mendengar kata-kata anak itu, Sing Jue terkejut sesaat, lalu menjawab dengan wajah kosong. Karena dia sama sekali tidak tahu apa tali penyegel itu, dan bahkan jika dia tahu cara melepaskannya, Sing Jue tidak akan melepaskannya. Dia takut anak itu akan berubah menjadi monster sebelumnya lagi dan memakannya. Itu tidak akan dibuka segelnya, jadi mengapa kamu menyegelku? Setelah mendengar kata-kata Sing Jue, mata anak itu membelalak dan wajahnya penuh amarah. Kamu ingin memakanku? Kenapa aku tidak menyegelmu? Tapi sekali lagi, aku tidak menyegelmu, itu adalah reaksi kalung itu sendiri. Sing Jue memasang tampang polos yang tidak ada hubungannya dengan dia, dan menjawab dengan marah, dan faktanya sama. Sialan Song Yufeng, bajingan ini, terlalu penuh kebencian. Tapi setelah mendengar kata-kata Sing Jue, anak itu mulai mengumpat lagi. Oke, karena kalung ini bisa menyegelmu, kamu pasti punya cara untuk membuka segelnya. Selama kamu patuh, aku bisa mempelajarinya. Selama aku menemukan cara untuk memecahkannya di masa depan, secara alami aku akan membiarkan kamu pergi. Melihat anak seperti ini, Sing Jue juga tampak tidak berdaya. Apakah kamu serius? Kamu tidak akan berbohong padaku, kan? Setelah mendengar kata-kata Sing Jue, anak itu menatap Sing Jue dengan penuh harapan, dan dalam sekejap matanya yang besar berair, dia bisa melihat dengan jelas. Sedikit lugu, tapi Sing Jue tidak akan bingung dengan penampilannya yang imut, karena Sing Jue tahu bahwa anak ini adalah monster tua yang telah bertahan setidaknya selama ratusan tahun. Dengan cara yang ceroboh, dia bahkan mungkin tidak tahu bagaimana dia meninggal. Tentu saja, tapi kamu harus patuh. Sing Jue menyipitkan matanya dan setuju sambil tersenyum. Bagaimana kamu dianggap patuh? Anak itu buru-buru bertanya. Menjadi patuh berarti mendengarkanku dan melakukan apa yang aku inginkan. Jawab aku beberapa pertanyaan dulu. Pertanyaan pertama adalah siapa kamu? Sing Jue tersenyum seperti seorang kakak. Mengapa kamu menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini? Ini adalah privasiku, jadi tidak nyaman bagiku untuk memberitahumu. Anak itu memelototi Sing Jue dan berkata dengan marah. Privasi Anda? Saya tidak tertarik. Saya hanya tahu nama Anda, dan saya akan memanggil Anda satu lagi di masa depan. Melihat penampilan anak itu, Sing Jue menjawab dengan acuh-ta'acuh, tampak acuh-ta'acuh. Berhentilah bicara omong kosong, apakah menurutmu aku anak berusia tiga tahun? Tapi anak itu menatap kosong pada Sing Jue dan membalas. Dalam hal ini, maka aku harus memberimu nama. Melihat kamu semua merah, aku akan memanggilmu, Xiaohong, mulai sekarang. Melihat ini, Sing Jue bertanya pada dirinya sendiri dan menjawab, dan dia tidak bisa menahan diri. merasa canggung ketika dia berbicara. Menganggupkan kepalanya, dia jelas sangat puas dengan nama yang dia pilih. Sialan, kepala Xiaohong, apakah menurutmu dewa itu perempuan? Setelah mendengar kata-kata Sing Jue, anak itu menatap dan mengutuk lagi. Ya? Apakah kamu berani berbicara kembali? Apakah kamu ingin diikat oleh tali formasi ini selama sisa hidupmu? Melihat ini, Sing Jue tiba-tiba membuang wajahnya yang tersenyum, dan berkata pura-pura kedinginan. Uh, kalau begitu panggil aku Xiaohong. Melihat Sing Jue terlihat sangat marah, anak itu terdiam sejenak, lalu berkata perlahan. Xiaohong, Xiaohong, baiklah, baiklah, aku akan memanggilmu Xiaohong. Melihat anak itu berkompromi, Sing Jue sedikit tersenyum. Oke, sudah hampir waktunya, kita harus pergi dari sini. Kamu tidak bisa keluar untuk bertemu orang dengan penampilanmu, jadi kamu harus tetap berada di gelang penyimpananku. Aku akan membiarkanmu keluar untuk menghirup udara segar ketika aku punya waktu. Setelah menyelesaikan pidatonya, Sing Jue tidak mendengarkan pendapat naga kecil itu, dan dengan lambayan lengan bajunya, dia memasukkan anak itu ke dalam gelang penyimpanan, berbalik dan siap untuk keluar dari pulau. Hei, nak, kamu lupa tentang bayimu. Pada saat ini, suara anak itu tiba-tiba terdengar di hati Sing Jue. Siapa? Siapa yang berbicara denganku? Setelah mendengar suara ini, Sing Jue terkejut. Suara ini tidak datang dari luar, tapi dari hati Sing Jue, jadi Sing Jue secara alami merasa sedikit panik. Kamu anak nakal yang tidak berguna, itu adalah dewa yang berbicara denganmu. Kamu melalui kalung ini. Pada saat ini, suara anak itu terdengar lagi. Bayi apa? Setelah mendengar kata-kata Xiaolong, Sing Jue juga sadar, dan buru-buru bertanya. Pergi dan temukan di lubang yang dalam tempat aku disegel. Ada gulungan di sana, dan gulungan itu adalah harta terbesar di ruang ini. Pada saat ini, suara anak itu mengingatkan lagi. Apa gunanya gulungan kertas robek ini? Melihat ini, Sing Jue tidak ragu-ragu, dan melompat ke lubang yang dalam dengan tubuh lurus. Benar saja, dia menemukan gulungan kertas robek di dalamnya, tetapi dia tidak ragu-ragu. Anak itu berkata, ini memang gulungan kertas yang sobek, lalu cemberut dan berkata, Hantu kecil itu benar-benar hantu kecil, dan dia belum pernah melihat dunia. Setelah mendengar kata-kata Sing Jue, Xiaolong berkata dengan nada mengejek, Kalau begitu katakan padaku, harta macam apa itu? Sing Jue bertanya, Kamu menuangkan energi bela diri ke dalam gulungan itu, dan kamu akan tahu misterinya. Pada saat ini, suara Xiaolong terdengar lagi. Oh! Setelah mendengar pengingat anak itu, Sing Jue juga tiba-tiba membunyikan gulungan kertas yang dia dapatkan di Kekaisaran Yufeng, dan gulungan kertas itu tidak berubah sampai diresapi dengan energi bela diri. Memikirkan hal ini, Sing Jue mulai memasukkan kiseni bela diri ke dalam gulungan. Benar saja, seperti yang dikatakan anak itu, setelah kiseni bela diri dituangkan ke dalam gulungan, beberapa pola memang muncul, dan yang mengejutkan Sing Jue, pola pada gulungan ini sebenarnya memiliki kesamaan dengan miliknya. Nak, apa gunanya gulungan ini? Setelah menemukan misteri itu, Sing Jue buru-buru bertanya. Karena saat ini Sing Jue menemukan bahwa gambar ini juga merupakan gambar sisa, dan sangat mirip dengan miliknya. Menurut Sing Jue, diperkirakan kedua gambar sisa ini adalah gambar yang sama. Tapi untuk Sing Jue, yang paling ingin dia ketahui saat ini adalah kegunaan apa yang dimiliki gulungan ini. Kumpulan gulungan ini diperoleh oleh Song Yu Feng di sebuah situs bersejarah saat itu. Menurut Song Yu Feng, kumpulan gulungan ini mungkin merupakan peta jalan menuju harta karun. Sangat berguna jika Anda menyimpannya. Jawab siya olong perlahan. Oh, jadi begitu. Setelah mendengar kata-kata anak itu, wajah Sing Jue menjadi sedikit bersemangat, karena dia bisa melihat bahwa gulungan itu mungkin dibagi menjadi empat bagian, tetapi sekarang dia benar-benar mendapat dua bagian. Jika dia mendapat dua lebih, itu berarti dia bisa mendapatkan peta harta karun, bagaimana mungkin Sing Jue tidak bersemangat. Setelah menyingkirkan peta harta karun, Sing Jue berjalan lurus ke arah asalnya, tetapi ketika Sing Jue melangkah ke pintu masuk gelap formasi, ketika dia membuka matanya lagi, dia terkejut apa yang dia temukan adalah bahwa pada saat ini, dia tidak kembali ke lantai tiga, tetapi langsung pergi ke luar kuil S&C. Apa yang terjadi? Melihat pintu masuk pesona besar kuil S&C di belakangnya, Sing Jue bingung. Berbicara secara logis, dia harus kembali ke lantai tiga. Bagaimana dia bisa kembali ke sini? Apa yang terjadi? Kamu telah mendapatkan semua yang ditinggalkan Song Yu Feng. Mulai hari ini dan seterusnya, lantai tiga tidak akan dibuka lagi, jadi jangan pernah berpikir untuk kembali ke ruang itu di masa depan. Sepertinya kamu bisa melihatnya Sing Jue bingung, Xiaolong menjelaskan. Jadi begitu. Setelah mendengar kata-kata Xiaolong, Sing Jue tiba-tiba mengerti, dan kemudian dia harus mengungkapkan kekagumannya pada cara generasi pertama dari Master Pavilion lagi. Setelah sedikit emosi, dia langsung pergi ke rumahnya sendiri. Istana Byun pergi. Setelah kembali ke Jade Cloud Palace, Sing Jue pertama-tama meminta para pelayan untuk menyiapkan banyak makanan, lalu melemparkan semuanya ke dalam gelang penyimpanannya, dan kemudian dia memasuki gelang penyimpanan untuk memberi makan Xiaolong itu. Faktanya, Xiaolong masih bisa hidup dengan baik meski dia tidak makan selama seratus tahun, tapi dia sangat suka makan. Jadi Sing Jue tidak punya pilihan selain memuaskannya. Meskipun kekuatan Xiaolong telah disegel saat ini, Sing Jue tahu bahwa dia adalah monster yang telah bertarung melawan generasi pertama Master Pavilion selama beberapa dekade, dan dia pasti tahu banyak. Selama dia rukun dengannya, dia bisa membantu orang lain di masa depan pasti ada banyak tempat untuk diri sendiri. Pada hari-hari berikutnya, Xiaolong itu juga sangat pendiam, kecuali bahwa Sing Jue akan mengatakan beberapa patah kata kepada Sing Jue ketika dia memasuki gelang penyimpanan untuk memberinya makanan lezat. Di hari-hari biasa, dia hampir tidak pernah berbicara. Dendam, tetapi Sing Jue tidak peduli, tetapi meminta para pelayan pergi ke berbagai tempat untuk menemukan semua jenis makanan lezat, dan membawa mereka kembali ke Xiaolong untuk dimakan. Karena Sing Jue menebak bahwa karena Xiaolong ini dapat menemani generasi pertama Master Pavilion untuk bertarung selama beberapa dekade, itu berarti bahwa itu bukan monster yang gana sepanjang waktu, tetapi mungkin tidak mempercayainya karena suatu alasan. Tetapi Sing Jue percaya bahwa suatu hari, dia akan dapat mempengaruhi Xiaolong dan membiarkannya menggunakannya untuk dirinya sendiri. Anda harus tahu bahwa Xiaolong memiliki kekuatan tempur Raja Perang. Dan Sing Jue tidak menganggur akhir-akhir ini, tetapi pergi ke Feng Lau dari waktu ke waktu untuk mengobrol dengan Feng Lau sebentar. Untuk Master ini, Sing Jue sangat peduli, dan akhirnya memiliki kesempatan untuk bergaul, Sing memutuskan untuk pikirkanlah lakukan yang terbaik untuk berbakti, jika tidak ketika Feng Lau pergi bepergian lagi, Sing Jue tidak akan dapat menemukan siapapun yang ingin berbakti. Pada hari ini, begitu Sing Jue bangun, dia duduk di kepala tempat tidur dan memulai latihan hariannya. Setelah Sing Jue memasuki alam Marshal God, meskipun kecepatan menyerap energi bela diri dari Soul Eater Art adalah mencenangkan jika Sing Jue menginginkannya. Butuh banyak waktu untuk menerobos. Ong Tapi saat ini, Sing Jue tiba-tiba merasakan panas di dadanya, lalu asap putih keluar dari dadanya, dan kemudian asap putih itu memadat beberapa karakter di depan mata Sing Jue. Yufeng Empire, kota berkumpul gunung kematian. Setelah beberapa saat, perlahan menghilang. Xiaokian, ekspresi wajah Kising Jue menjadi panik. Karena jimat komunikasi ini persis seperti yang ditinggalkan Xiaokian ketika dia meninggalkan kerajaan Nether. Pada awalnya, disepakati bahwa setelah dia mencapai alam Marshal God, dia akan kembali untuk menemukan Xiaokian dan lelaki tua itu. Tetapi sekarang Xiaokian berinisiatif untuk datang kepadanya, yang berarti sesuatu pasti telah terjadi. Bab 146 kembali ke pulau luar. Gunung Kematian adalah satu-satunya jalan ke pavilion Yufeng dari timur ke Kaisaran Yufeng, dan di pinggiran Gunung Kematian ada sebuah kota kecil yang tidak terlalu besar tetapi memiliki jumlah penduduk yang luar biasa banyak. Ada banyak tentara bayaran di Yufeng, mereka semua bergantung pada perlindungan karavan dengan imbalan hadiah, tentara bayaran ini umumnya tidak berlevel tinggi, dan kebanyakan dari mereka berada di level seniman bela diri. Tetapi pada saat ini, tentara bayaran ini tidak hanya tidak menjemput pelanggan, tetapi semua berkumpul di depan pintu sebuah bar, melihat ke dalam dengan penuh semangat. Karena duduk di kedai ini saat ini adalah seorang wanita yang mengenakan gaun hitam panjang, dengan sosok panas dan pipi menawan yang bisa dikatakan luar biasa. Dan tentara bayaran itu secara alami tertarik oleh wanita ini. Anda harus tahu bahwa di kota pertemuan ini, selain lima tentara bayaran besar dan tiga kasar ini, ada pelancong bisnis yang melakukan perjalanan ke dan dari Dead Mountain. Jarang terlihat, apalagi seperti itu keindahan yang menakjubkan. Pada saat ini, wanita itu sedang duduk di depan meja anggur, alisnya berkerut erat di wajahnya yang menawan, jelas dia sedang memikirkan sesuatu, dan wanita ini tidak lain adalah Xiaokian. Hei, cantik ini, siapa yang kamu tunggu di sini sendirian? Pada saat ini, beberapa tentara bayaran yang telah mencapai tingkat seniman bela diri tingkat menengah akhirnya tidak dapat menahan hati mereka yang kesepian dan tersenyum ke arah gadis kecil itu. Kian berjalan mendekat. Keluar. Setelah beberapa pria besar masuk, Xiaokian berteriak dengan suara dingin bahkan tanpa melihat ke arah mereka. Ong. Plop. Teriakan Xiaokian penuh paksaan. Dengan kekuatan Xiaokian sebagai dewa bela diri yang belum sempurna, bagaimana tentara bayaran kecil ini bisa menahan serangan Xiaokian? Pesta minuman keras. Semuanya terlempar ke tanah oleh kekuatan yang kuat, dan terlebih lagi, gendang telinga mereka langsung pecah, dan sejumlah besar darah perlahan mengalir keluar dari lubang telinga, mengubah mereka menjadi orang tuli. Pada saat ini, semua orang melihat Xiaokian yang sangat cantik di depan mereka, tetapi wajah mereka penuh ketakutan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa kecantikan yang menakjubkan seperti Xiaokian sebenarnya memiliki kekuatan tirani seperti itu. Si cantik ini, siapa yang kamu tunggu sendirian di sini? Tapi ketika Xiaokian dan lalat lainnya akhirnya bisa tenang untuk sementara waktu, sebuah suara penuh nada menggoda tiba-tiba terdengar di belakang Xiaokian lagi. Setelah mendengar suara ini, wajah Xiaokian yang sudah tidak menarik menjadi lebih acuh-ta'acuh. Dia berdiri dan bersiap untuk menyerang pria itu, untuk memberinya pelajaran. Pada saat yang sama, tentara bayaran di sekitarnya secara alami memperhatikan pria itu segera mengalihkan pandangan spekulatifnya ke arah pria satu persatu, menantikan kecemerlangan seperti apa yang akan dia terima di tangan Xiaokian. Tetapi mereka benar-benar kecewa di saat berikutnya, karena ketika Xiaokian melihat wajah pria itu, dia tidak hanya tidak memiliki kemarahan yang dia bayangkan, tetapi sebaliknya, wajah kecilnya yang acuh-ta'acuh tiba-tiba menjadi bersemangat. Xiaokian beri hormat kepada tuannya. Melihat pria berjubah hitam di depannya, Xiaokian buru-buru membungkuk dan berkata dengan hormat. Dan yang ini tentu saja Xingjue. Bahkan, ketika Xingjue pertama kali memasuki Juzhen ini, dia merasakan posisi Xiaokian, lalu bergegas mendekat, dan adegan yang barusan terjadi secara alami terdengar oleh Xingjue dengan jelas. Karena itulah Xingjue sengaja ingin menggoda Xiaokian. Hei, sudah berapa kali Xiaokian memberitahumu, jangan terlalu sopan di masa depan. Melihat ini, Xingjue buru-buru membantu Xiaokian berdiri, dan berkata sambil tersenyum. Namun, melihat penampilan Xingjue yang begitu akrab dengan Xiaokian, tentara bayaran di samping menatap Xingjue dengan iris satu persatu, berpikir, anak ini terlalu beruntung. Xiaokian, kamu tidak menemani lelaki tua itu untuk datang ke sini. Mungkinkah sesuatu terjadi? Xingjue mengabaikan mata tentara bayaran itu, dan langsung masuk ke topik. Xingjue sudah menebak bahwa jika Xiaokian mendatanginya, sesuatu mungkin akan terjadi. N. Setelah mendengar kata-kata Xingjue, ekspresi Xiaokian menjadi melankolis lagi, dan dia sedikit menganggup. Ini bukan tempat untuk berbicara, kamu ikuti aku. Melihat ini, Xingjue juga sedikit mengernyit, lalu menghilang ke angkasa dengan lambayan jubah lengannya. Melihat Xingjue yang bergabung ke ruang di depannya, wajah Xiaokian menunjukkan ekspresi kaget. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Xingjue akan mencapai ranah Marshall God begitu cepat. Butuh seratus tahun latihan untuk berlatih. Lingkungan. Tapi setelah beberapa saat, senyum bahagia muncul di wajah Xiaokian, lalu dia bergerak, dan mengikuti Xingjue keluar angkasa. Wu. 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 Wu Shen. Namun, setelah Xingjue dan Xiaokian keduanya menghilang, sebuah suara penuh keterkejutan dan ketakutan tiba-tiba terdengar di antara tentara bayaran yang tertegun. Pada saat ini, mereka benar-benar takut, karena kecantikan yang mereka dambakan sebenarnya adalah Valkyrie asli. Dewa bela diri, di mata seniman bela diri seperti mereka yang baru saja memadatkan energinya, mereka benar-benar seperti dewa. Pada saat ini, di lereng bukit tidak jauh dari kota Ju, Xingjue berdiri dengan tangan di belakang, jubah hitamnya berkibar tertiup angin, yang sepertinya cukup bebas dan mudah. Dan di belakangnya, Xiaokian berdiri dengan patuh di belakang Xingjue dengan wajah sedih. Xiaokian, ayo pergi ke laut tanpa batas. Setelah sekian lama, Xingjue perlahan menoleh dan berkata kepada Xiaokian sambil tersenyum. Tuan, apakah Anda benar-benar pergi ke laut tanpa batas? Orang-orang itu sangat kuat, saya khawatir. Setelah mendengar kata-kata Xingjue, Xiaokian menjadi gugup. Ternyata setelah Xingjue meninggalkan kerajaan Netter, Xiaokian sedang mencari harta langka untuk membantu Xingjue menyempurnakan, esensi. Setelah menemukan beberapa obat sederhana, masih ada beberapa yang sangat penting dan sangat maskulin. Menemukan sesuatu. Untuk alasan ini, Changlao mengikuti Xiaokian untuk mencari bersama, dan kemudian keduanya tiba di pulau terluar di laut yang tak terbatas. Namun, dalam perjalanan untuk mencari, mereka bertemu dengan sekelompok pria misterius berjubah hitam, kekuatan mereka sangat tirani. Dengan kekuatan Xiaokian dan Pak Tua, mereka bukanlah lawan mereka. Pada akhirnya, untuk menyelamatkan Xiaokian, lelaki tua itu semakin melawan mereka, dan akhirnya Xiaokian bisa melarikan diri. Setelah melarikan diri, Xiaokian tidak menyerah, tetapi diam-diam bertanya tentang kekuatan kelompok orang itu. Namun, Xiaokian menemukan bahwa organisasi itu terlalu misterius untuk menemukan markas mereka. Pada akhirnya, dia baru saja mengetahui bahwa organisasi tersebut memiliki nama yang sangat misterius, yang disebut Bayangan Kegelapan. Dalam keputusasaan, Xiaokian kembali ke Kekaisaran Yufeng, karena dia merasa bahwa apapun yang terjadi, Xingjue perlu mengetahui masalah ini, jika tidak, jika sesuatu terjadi pada lelaki tua itu di masa depan, Xingjue pasti akan menyalahkannya. Dan tadi, Xiaokian sudah memberitahu Xingjue apa yang terjadi, dan apa yang dikatakan Xingjue barusan adalah keputusan Xingjue. Xiaokian, jangan khawatir, aku punya solusi sendiri. Xingjue secara alami tahu apa yang dikhawatirkan Xiaokian, jadi dia berkata sambil tersenyum. Dan ketika Xiaokian melihat senyum percaya diri Xingjue, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Sekarang dia tidak punya pilihan lain, kalau tidak dia tidak akan datang ke Xingjue, jadi pada saat ini dia secara alami mengambil Xingjue, kata-katanya patuh. Setelah itu, keduanya bergegas menuju pulau terluar di laut tak terbatas tanpa henti, dan tujuan pertama Xingjue adalah markas besar asosiasi ekonomi dan komersial. Tidak hanya asosiasi ekonomi dan komersial yang memiliki persahabatan yang mendalam dengan Xingjue, tetapi mereka juga memiliki bayangan kegelapan yang misterius memiliki beberapa urusan dengannya, jadi untuk menyelamatkan lelaki tua itu, Xingjue secara alami harus memahami kekuatan bayangan kegelapan terlebih dahulu. Dan setelah hampir tiga bulan melakukan perjalanan darat dan laut, Xingjue dan Xiaokian akhirnya tiba di markas kamar dagang. Teman kecil Xingjue, Hei, ini benar-benar pengunjung yang langka. Setelah mengetahui bahwa Xingjue datang ke kamar dagang, penatwa Ju sangat bersemangat, dan membawa Xingjue dan Xiaokian ke aula dengan sangat antusias. Setelah beberapa obrolan, Xingjue juga tahu bahwa setelah Paman Pan bergabung dalam pertempuran, seluruh situasi pertempuran mulai berbalik, dan kemudian dia memenangkan kemenangan, dan sekarang Su Changking sedang dalam perjalanan ke pavilion Yufeng Paman kembali ke markas klub Panlong. Dan kamar dagang saat ini tidak lagi disebut kamar dagang, tetapi langsung disebut Panlong Hui. Penatwa Ju, sebenarnya, saya datang ke sini kali ini untuk meminta sesuatu. Setelah mengobrol sebentar, Xingjue akhirnya berbicara tentang tujuan datang kali ini. Xingjue, apa yang kamu bicarakan? Kamu adalah teman ketua keluarga ku. Bukankah orang asing mengatakan itu? Masalah ini benar-benar merepotkan. Ini tentang bayangan kegelapan, kata Xingjue perlahan setelah mendengar jaminan tetua Ju. Bayangan kegelapan. Teman kecil Xingjue, tolong beritahu aku apa yang terjadi. Setelah mendengar kata, bayangan kegelapan, wajah tetua Ju juga menjadi serius, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh setelah beberapa saat. Setelah itu, Xingjue secara alami menceritakan kisah itu secara mendetail. Paman Pan bukan orang lain. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang latar belakang Xingjue, dia tahu bahwa dia spesial, jadi Xingjue tidak ingin menyembunyikan apapun. Kali ini, saya harus meminta bantuan Paman Pan, jika tidak, dengan kekuatannya sebagai prajurit yang belum sempurna, bagaimana dia bisa menjadi lawan dari bayangan kegelapan yang sangat misterius. Yang mengejutkan Lin Xingjue, Setelah menceritakan kisah itu, Penatwa Ju tidak ragu sama sekali, tetapi menggunakan metode khusus untuk langsung melaporkan masalah tersebut ke markas Pan Longhui, dan bahkan Paman Pan itu adalah janji bahwa dia akan bergegas ke pulau terluar dalam waktu dekat, dan dia berulang kali mengatakan kepada Xingjue untuk tidak bertindak tanpa izin, menunggu kedatangannya. Setelah itu, Penatwa Ju mulai mengirim bawahan yang lebih cakep untuk menyelidiki keberadaan terakhir Shadow of Darkness. Di bawah pengaturan Penatwa Ju, Xingjue tidak punya pilihan selain bersiap untuk tinggal di sini selama beberapa hari. Xingjue berdiri dengan cemas di depan loteng, menatap kekejauhan, dan mulai berpikir keras. Orang tua itu adalah satu-satunya Penatwa yang masih hidup dari klan pemakan jiwa, jadi dia secara alami mengkhawatirkan keselamatan dan kematiannya. Namun, menurut Penatwa Ju, bayangan kegelapan mungkin diburu karena tubuh jiwa lelaki tua itu, karena mereka hanya suka melakukan hal-hal aneh, jadi pada saat ini, Xingjue juga melepaskan keselamatan lelaki tua itu. Hantu kecil, kamu tidak sederhana. Tetapi pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di benak Xingjue, dan itu adalah Xiaolong yang telah diam selama tiga bulan. Xiaolong, bagaimana menurutmu? Setelah mendengar kata-kata Xiaolong, Xingjue bertanya dengan bingung. Hantu kecil, jangan bohong padaku. Aku tidak pernah mengira kamu adalah anggota Soul Devorer. Aku benar-benar meremehkanmu. Pada saat ini, Xiaolong itu berkata dengan heran. Kamu, bagaimana kamu tahu bahwa aku adalah anggota Soul Devorer? Namun, setelah mendengar kata-kata Xiaolong, Xingjue menjadi terkejut dalam sekejap. Dia tidak dapat membayangkan bahwa Xiaolong, yang telah kehilangan kemampuan apapun, dapat sebenarnya mengatakan bahwa dia adalah suku pemakan jiwa. Hehehe. Gadis bernama Xiaokian itu jelas boneka jiwa, dan boneka jiwa adalah produk unik dari klan pemakan jiwa, dan dia terus mengklaim bahwa kamu adalah tuannya, jadi kamu secara alami adalah anggota klan pemakan jiwa. Kata Xiaolong dengan hidung dan mata. Dia benar-benar mengetahui identitas Xiaokian. Namun, setelah mendengar kata-kata Xiaolong, Xingjue mau tidak mau mengagumi Xiaolong. Dengan penglihatannya yang tajam, dia bisa melihat perbedaan antara Xiaokian. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Pada saat ini, Xingjue akhirnya mulai saya temukan keistimewaan Xiaolong. Bab 147 Paman Pantiba Xiaolong Lalu dari ras mana kamu berasal? Tapi setelah mendengar apa yang dikatakan Xiaolong, Xingjue sedikit tersenyum. Suku mana yang aku ingin kamu pedulikan? Tapi kamu, sebagai anggota Soul Eater, mengapa kamu ingin berlatih di tempat bobrok seperti pavilion Yufeng? Kekuatan sembarangan ini meminta bantuan. Xiaolong tidak menjawab pertanyaan Xingjue, tetapi mempertanyakan Xingjue. Dan di mulutnya, apakah itu pavilion Yufeng atau Panlonghui? Itu telah menjadi tempat bobrok dan kekuatan tingkat rendah yang cukup keras. Pavilion Yufeng dibangun oleh Tuanmu sendiri. Benar-benar tidak bermoral bagimu untuk mengatakan itu tentang pavilion Yufeng. Adapun pertanyaan Xiaolong, Xingjue juga tidak menjawab, melainkan bertanya dengan agak ironis. Lagi pula, saya tidak tahu banyak tentang Xiaolong Xingjue saat ini, jadi saya tidak ingin dia tahu terlalu banyak tentang diri saya. Hem, ini benar. Saat Song Yufeng ada di sana, pavilion Yufeng benar-benar kuat. Hal lain, tetapi karena Song Yufeng mereka tidak berani memprovokasi mereka sendirian. Berbicara tentang ini, Xiaolong dengan sengaja menaikkan nadanya, jelas dia cukup bangga dengan status Song Yufeng di benua Tianwu saat itu. Dapat dilihat dari ini bahwa meskipun Xiaolong terus mengutuk Song Yufeng di bibirnya, dia mungkin tidak benar-benar tidak memiliki perasaan di dalam hatinya. Tapi barang apa pavilion Yufeng ini sekarang? Tuanmu yang rusak seperti apa? Sebagai kepala tetua pavilion utama, sebenarnya hanya setingkat raja perang, jadi sepertinya Tuan pavilion tidak banyak. Lebih kuat? Itu bukan masalah besar apa tiga kekuatan sembarangan ini. Xiaolong mendengus dingin, kata-katanya penuh sarkasme. Tapi yang membuat Xingjue tidak berdaya adalah dia benar-benar menyerahkan tuannya. Lalu mengapa kamu tidak memberitahuku kekuatan mana di benua Tianwu ini yang dapat dianggap sebagai yang teratas? Setelah mendengar kata-kata Xiaolong, Xingjue tahu bahwa Xiaolong pasti memiliki pemahaman yang sangat baik tentang apa yang terjadi di benua Tianwu ini saat itu, jadi mau tak mau aku ingin tahu sesuatu. Hei, nak, jangan berpikir aku tidak bisa melihatnya. Nah, sepertinya kamu bukan satu-satunya yang punya masalah, sepertinya seluruh Sol Eater punya masalah. Katakan padaku, apakah Sol Eater menurun? Xiaolong masih tidak menjawab pertanyaan Xingjue, tapi tiba-tiba mengubah nadanya dan berkata dengan penuh arti. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal semacam ini, kamu sebaiknya menjaga dirimu sendiri. Yang mengejutkan Xingjue, Xiaolong sudah menebak penurunan klan pemakan jiwa, tetapi untuk beberapa alasan, ketika Xingjue mendengar dari dia Xingjue tidak bisa menahan perasaan marah ketika mendengar tentang penurunan klan pemakan jiwa. Haha, nak, tidak masalah, selama kamu melayaniku dengan baik, aku bisa membantumu menjadi lebih kuat. Setelah mendengar kata-kata Xingjue, Xiaolong tidak marah sama sekali, tapi tertawa. Kamu membantuku menjadi lebih kuat? Bahkan jika kamu membantuku memecahkan segel, kamu hanyalah seorang raja pertempuran. Kamu bahkan tidak bisa mengalahkan tuanku. Apa yang dapat kamu lakukan untuk membantuku? Setelah mendengar kata-kata Xiaolong, Xingjue mendengus dengan dingin, sini Said. HMPH, apa yang kamu tahu? Jika bukan karena Song Yu Feng yang penuh kebencian itu, dewa ini akan memiliki kekuatan seperti itu? Saat itu, dewa ini adalah melihat bahwa Xingjue benar-benar memandang rendah dirinya, Xiaolong menjadi geram. Apa itu dulu? Katakan padaku. Melihat ini, Xingjue sengaja berbohong. Dia benar-benar ingin tahu seberapa kuat Xiaolong saat itu. Bagaimanapun, Master Pavilion Generasi Pertama, Song Yu Feng, dikenal sebagai pemudidaya seni bila diri teratas di benua ini, dan sebagai mitra terbaik Song Yu Feng, Xiaolong secara alami tidak akan lemah. Level kekuatan saat ini di level Raja Perang memang agak dibuat-buat. Hem, apa gunanya membicarakan hal semacam ini dengan munak? Mari kita bicarakan ketika kamu bisa membantuku. Tapi Xiaolong mendengus dingin, dan tidak peduli bagaimana Xingjue bertanya padanya, dia tidak menjawab setengah kalimat. Namun, Xingjue juga mendengar arti dari kata-kata Xiaolong, sepertinya sebagian dari kekuatan Xiaolong telah disegel, dan Xingjue sepertinya dapat membantunya memulihkan kekuatannya. Setelah itu, Xingjue tidak bertanya lagi, tetapi beristirahat lebih awal dan menunggu dengan tenang kedatangan Paman Pan. Dan setelah beberapa hari, Paman Pan yang ditunggu-tunggu oleh Xingjue akhirnya tiba. Setelah mendengar kabar kedatangan Paman Pan, Xingjue bergegas ke Aula Utama Perkumpulan Panlong. Pada saat ini, di Aula Utama Cabang Klub Panlong, seorang pria paruh baya yang mendominasi sedang duduk di atas, dan ini tentu saja Paman Pan. Di sisi Paman Pan berdiri penatua Ju dan yang lainnya dari cabang ini, dan selain mereka, ada lebih dari 20 orang kuat yang telah mencapai tingkat Dewa Beladiri, dan beberapa dari mereka bahkan telah mencapai tingkat Dewa Perang tingkat tinggi. Tampaknya bahkan Presiden cabang ini sudah kembali. Paman Pan. Pada saat ini, suara Xingjue tiba-tiba terdengar dari luar Aula, dan kemudian Xingjue berjalan ke Aula dengan tergesa-gesa. Xingjue, maaf, Panlong akan menjelaskan sesuatu, jadi kamu terlambat, tidak bisakah kamu menyalahkan Paman Pan? Xingjue baru saja memasuki Aula, dan Paman Pan, yang duduk di depan Aula, sedikit gugup, meminta maaf, dia berjalan menuju Xingjue. Paman Pan, di mana ini? Paman Pan bersedia meluangkan waktu dari jadwalnya yang padat untuk membantuku. Aku sudah sangat berterima kasih, melihat ini, Xingjue berkata dengan agak malu. Meskipun Panlong Hui memenangkan kemenangan terakhir dalam pertempuran ini, ia pasti kehilangan banyak orang. Pada saat yang paling diperlukan untuk menstabilkan situasi secara keseluruhan, Paman Pan benar-benar mengeluarkan anggota kuat dari Panlong untuk membantu Xingjue kebaikan semacam ini, Xingjue harus mengingatnya di dalam hatinya. Keduanya duduk di kursi di Aula Utama setelah pertukaran sopan singkat, dan melihat bahwa Presiden Panlong yang bermartabat sangat ramah kepada Xingjue, para tetua dari Panlong juga memilih Xingjue. Dunia ini seperti ini, terlepas dari senioritas, hanya dalam hal kekuatan, yang kuat dihormati adalah aturan ketat dari benua Tianwu ini. Presiden Ju, mari kita bicara tentang informasi tentang bayangan kegelapan di masa lalu, serta berita tentang penyelidikan sekarang. Setelah duduk, Paman Pan langsung mengarahkan pandangannya ke penatwa Ju yang berdiri di samping. Setelah mendengar kata-kata Paman Pan, tetua Ju bergegas ke tengah Aula dan memberitahunya tentang bayangan kegelapan. Bayangan kegelapan, Kekuatan baru yang meningkat pesat di pulau-pulau terluar dalam beberapa tahun terakhir. Kekuatan ini sangat misterius dan kuat. Itu selalu digunakan untuk melakukan hal-hal yang di luar akal sehat. Singkatnya, ini sangat aneh. Cabang pulau pernah berkonflik dengan bayangan kegelapan, tetapi pada akhirnya berakhir dengan kegagalan. Dalam pertempuran itu, kami juga belajar bahwa di bayangan kegelapan, harus ada orang yang kuat setingkat Raja Perang dan pejuang yang kuat tidak sedikit dari mereka. Penatwa Ju perlahan memberitahu informasi yang relevan tentang bayangan kegelapan, dan setelah mendengar ini, semua orang yang hadir mengerutkan kening, Raja Perang. Bahkan jika dia adalah masyarakat Pan long, hanya ada dua dari orang-orang kuat ini, tidak disangka ada orang-orang kuat di antara kekuatan yang muncul di pulau-pulau terluar. Jika bayangan kegelapan memasuki pulau bagian dalam, bukankah itu berarti keseimbangan kekuatan utama di laut yang tak terbatas akan berusak lagi? Penatwa Ju, dapatkah Anda menemukan di mana markas bayangan kegelapan? Sing Jue tanya, untuk Sing Jue, yang terpenting adalah menyelamatkan Paman Pan dengan cepat. Bayangan kegelapan sangat berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Ia sering mempekerjakan orang-orang kuat dari luar pulau untuk bekerja bagi mereka dengan gaji tinggi, dan mereka juga menggunakan nama lain sebagai penyamaran. Sangat sulit untuk menemukan markas mereka. Beberapa hari ini setelah beberapa bertanya, kami menemukan sekelompok orang yang mencurigakan aktif di bagian barat pulau terluar, dan kami menduga itu mungkin disebabkan oleh orang-orang dari bayang-bayang. Tapi karena ketua belum datang namun, jadi kami tidak membuat keributan. Penatwa Ju berkata perlahan lagi, Paman Pan, saya punya rencana, tapi saya tidak tahu apakah itu akan berhasil atau tidak. Setelah mendengar narasi penatwa Ju, Sing Jue punya ide dan berkata perlahan kepada Paman Pan, Sing Jue, jika kamu punya ide, katakan saja. Melihat ini, Paman Pan berkata sambil tersenyum. Bayangan kegelapan suka menggunakan orang biasa untuk melakukan semua jenis penelitian khusus, dan bahkan lebih suka menangkap orang dengan atribut khusus, mungkin untuk beberapa penelitian khusus, dan kebetulan kekuatan jiwaku juga sedikit istimewa, mungkin itu bisa menarik mereka. Beberapa kepentingan. Lain untuk menghapus momok ini dalam satu gerakan. Melihat persetujuan Paman Pan, Sing Jue datang ke tengah aula utama, dan perlahan mengungkapkan pikirannya. Setelah dia selesai berbicara, dia tidak bisa menahan pandangannya ke semua orang, dan setelah mendengar kata-kata Sing Jue, semua orang sering menganggup, jelas berpikir bahwa metode Sing Jue lebih layak. Sing Jue, metode ini terlalu berbahaya, bagaimana jika mereka langsung membunuhmu? Aku juga membawa banyak orang kuat dari masyarakat naga melingkar bersamaku kali ini, jadi aku tidak takut dengan bayangan gelapnya, itu lebih baik menangkap mereka secara langsung, tekan mereka untuk mencari tahu keberadaan mereka, dan kemudian serangan yang kuat akan baik-baik saja. Namun di antara kerumunan itu, ada satu orang yang tidak menyetujui eksekusi tersebut, dan ini adalah Paman Pan. Meskipun semua orang mendukungnya, tetapi bosnya tidak setuju, dan anggota Pan Long tidak berani mengatakan lebih banyak. Paman Pan, bayangan kegelapan agak istimewa. Mungkin tidak layak untuk menekan mereka, dan tidak mudah untuk mengetahui gerakan mereka sekarang. Jadi kupikir kesempatan ini harus dimanfaatkan, beberapa. Penyelamat hidup ketika datang kebahaya, saya tentu saja tidak akan duduk diam. Sing Jue secara alami tahu bahwa Paman Pan melakukannya untuk kebaikannya sendiri, tetapi dia tidak mau melewatkan kesempatan untuk membantu orang tua karena hal ini. Kembali ke Presiden, saya juga berpikir bahwa metode menilai teman kecil itu layak. Untuk menghadapi kekuatan luar biasa seperti bayangan kegelapan, tindakan luar biasa harus diambil. Pada saat ini, Penat Waju melangkah maju dengan berani dan berkata, Hei, kalau begitu, tidak apa-apa, tapi kamu harus hati-hati. Melihat desakan Sing Jue, Paman Pan menggelengkan kepalanya tak berdaya, tapi tetap setuju. Melihat ini, tidak hanya Sing Jue, tetapi juga semua orang di Panlong Society menunjukkan ekspresi santai. Tidak peduli apapun, mereka akhirnya memiliki rencana awal untuk menghadapi bayangan kegelapan ini. Bab 148 Dr. Fan Setelah masalah diputuskan, Sing Jue tidak ragu-ragu, tetapi bergegas tanpa henti sesuai dengan alamat yang diberikan oleh Penat Waju, sementara Paman Pan dan yang lainnya tetap tinggal di markas besar cabang perkumpulan Panlong, menunggu dengan tenang untuk melepaskan Sing Jue. Simbol Komunikasi Tujuan Sing Jue kali ini adalah kota kecil bernama Kota Kingshan. Serangkaian hal yang sangat aneh telah terjadi di kota kecil ini dalam sebulan terakhir. Artinya, anak-anak di kota sering hilang tiba-tiba, lalu tiba-tiba dikirim kembali dalam beberapa hari. Tetapi ketika anak-anak ini kembali, perubahan besar terjadi. Tidak hanya dia tidak mengenal orang tuanya, tetapi kepribadiannya akan menjadi sangat mudah tersinggung. Dan mereka sangat kuat, bahkan orang dewasa bukanlah lawan mereka. Tetapi penduduk kota yang belum pernah melihat dunia mengira bahwa anak-anak itu menderita penyakit aneh, dan mereka tidak tahu bahwa itu disebabkan oleh orang lain. Fenomena aneh ini mirip dengan yang Sing Jue dan yang lainnya temui di Pulau Tianqi saat itu, tapi untungnya Pulau Tianqi masih menggunakan orang dewasa sebagai eksperimen, tapi kali ini mereka bereksperimen dengan anak-anak yang sungguh keterlaluan. Itulah mengapa Sing Jue sekarang merasa perlu untuk sepenuhnya menghilangkan kekuatan aneh, bayangan kegelapan, jika tidak, mereka mungkin melakukan hal-hal yang lebih keji ketika mereka menjadi lebih kuat di masa depan. Wow, 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 wow. Setelah beberapa hari terburu-buru, Sing Jue akhirnya datang ke kota Kingshan, ada tangisan seorang anak yang terus-menerus, yang sangat berhati-hati dan membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Agaknya itu karena anak-anak yang telah dianiaya tidak tahan dengan rasa sakit tubuhnya. Xiaokiang, Xiaokiang, jangan mati. Pada saat ini, Sing Jue menemukan bahwa ada sekelompok orang tidak jauh di depannya, dan di antara kerumunan itu, ada ledakan tangisan lelaki tua yang dilanda kesedihan. Melihat ini, Sing Jue bergegas. Xiaokiang, Xiaokiang, jangan menakuti kakek. Ketika Sing Jue berjalan ke kerumunan, dia menyadari bahwa ada seorang lelaki tua berambut putih di tengah kerumunan saat ini. Pada saat ini, lelaki tua itu sedang duduk di tanah, menangis terus-menerus, dan di lengannya memegang sebuah baju putih. Pria tua berambut seorang anak laki-laki berusia sekitar lima tahun. Pada saat ini, tubuh anak laki-laki itu terus bergerak-gerak, dan mulutnya masih berbusa. Fen belum datang. Xiaokiang adalah sumber kehidupan Paman Zhao. Jika Xiaokiang meninggal, apa yang akan dilakukan Paman Zhao? Tuan, biarkan aku melihatnya. Pada saat ini, Sing Jue dapat melihat bahwa anak laki-laki bernama Xiaokiang pasti menderita bayang-bayang kegelapan, tetapi untungnya, Sing Jue memiliki sejenis pil harta karun yang dapat menenangkan pikiran. Mungkin itu akan sangat membantu Xiaokiang. Kalau begitu aku akan menyusahkanmu. Melihat seseorang bersedia membantu cucunya menemui dokter, lelaki tua itu berkata dengan rasa terima kasih. Meskipun dia tidak mengenal Sing Jue, selama ada secerca harapan saat ini, dia akan mencobanya. Segera Sing Jue datang ke sisi bocah itu, perlahan-lahan memasukkan pil itu ke mulut Xiaokiang, dan menggunakan kekuatan lembut untuk mendorong pil itu ke perut Xiaokiang, sehingga dia bisa mencerna pil itu dengan lancar. Dan ketika pil harta masuk ke perut, tubuh Xiaokiang mulai memancarkan sedikit cahaya, dan di bawah cahaya ini, bibirnya yang keungguan juga mulai berubah kembali ke warna lembut sebelumnya, dan tubuhnya yang seperti benang juga mulai bersinar, kembali normal. Kakek, setelah beberapa saat, Xiaokiang sebenarnya perlahan membuka matanya yang tertutup, menatap lelaki tua di depannya, dan berkata dengan cara yang kabur. Xiaokiang, apakah kamu mengenali kakek? Melihat Xiaokiang telah pulih kewarasannya, lelaki tua itu menangis, di wajahnya yang keriput, dapat dikatakan bahwa dia penuh dengan air mata tua. Dokter Ajaib, Dokter Ajaib, dan ketika mereka melihat Xiaokiang yang telah pulih, penduduk desa yang meragukan Xinjui semuanya mengalihkan pandangan mereka yang bersyukur ke Xinjui saat ini. Adik, kamu benar-benar Dokter Ajaib. Pada saat ini, penduduk desa itu mengelilingi Xinjui satu demi satu, memuji Xinjui tanpa henti, membuat Xinjui merasa tidak nyaman. Paman Zhao, bagaimana kabar Xiaokiang? Pada saat ini, suara seorang pria tiba-tiba terdengar dari kerumunan, dan saya melihat seorang pemuda berpakaian seperti sarjana, membawa kotak obat kayu dari kerumunan. Berjalan di antara kerumunan. Hei, Dokter Fan, kamu di sini. Xiaokiang sudah siap. Adik laki-laki yang menyembuhkan Xiaokiang. Ketika pria itu muncul, penduduk desa di samping buru-buru berkata kepada pria paruh baya itu, melihat bahwa dia tampaknya sangat mencintai pria bernama Dokter Fan ini. Oh, kakak ini juga seorang dokter? Ketika dia mendengar apa yang dikatakan penduduk desa, pria bernama Dokter. Shen sedikit mengernyit, dan setelah dengan hati-hati melihat kalimat di depannya, dia bertanya kepadanya dengan senyuman di wajahnya. Saya mengerti, saya mengerti. Adapun pertanyaan pria itu, Xinjui tersenyum sedikit dan menjawab dengan ringan. Karena pada saat ini, Xinjui menemukan bahwa Dokter Fan ini sebenarnya adalah orang kuat dari leluhur Marshall berpangkat tinggi. Mendapat mata Xinjui. Wu berpangkat tinggi orang kuat Zhong berkomitmen untuk kota ini sebagai dokter yang merawat orang. Dia adalah orang dari Shadow of Shadow. Belakangan, atas undangan kuat Paman Zhao, Xinjui datang ke rumahnya sebagai tamu, dan Xinjui terutama ingin membawa kesempatan ini untuk memahami situasi di kota saat ini, lebih baik merumuskan tindakan pencegahan. Namun, Xinjui tidak berdaya karena dia tidak tahu siapa yang menyebarkan berita begitu cepat. Setelah Xinjui datang ke rumah Paman Zhao, sejumlah besar penduduk kota datang dan meminta Xinjui untuk membantu mereka menyembuhkan anak. Melihat anak-anak diikat dengan tali rami, hati Xinjui juga sedikit tersentuh, lalu Xinjui tidak punya pilihan selain menjadi orang baik dan mengeluarkan pil harta karunnya. Untungnya, pil harta karun itu hanyalah pil harta karun tingkat rendah, dan mereka juga dewa kedamaian dan ketertiban, jadi untuk Xinjui hari ini, pil harta karun semacam ini tidak berguna, dan saat ini harus untuk kepentingan rakyat. Apa yang membuat Xinjui bersyukur adalah bahwa anak-anak yang tampaknya gila itu pulih kembali seperti Xiaokyang setelah makan pil. Dan penduduk kota itu mulai berterima kasih kepada Xinjui satu demi satu, dan membawakan banyak hadiah untuk mereka, tetapi Xinjui sama sekali tidak memikirkan hadiah itu, dan malah memberikannya kepada Paman Zhao sebagai bantuan. Adik laki-laki, pilmu benar-benar ajaib. Bahkan Dr. Fan tidak dapat sepenuhnya menyembuhkan penyakitnya, kamu dapat menyembuhkannya hanya dengan satu pil kecil. Kamu benar-benar luar biasa, kamu benar-benar dokter ajaib. Setelah semua orang menyuruh mereka pergi, Paman Zhao memujinya dengan penuh pujian. He he, Paman Zhao, apakah dokter? Fan juga dari kota ini? Xinjui tersenyum pada kekaguman Paman Zhao, tetapi bertanya tentang detail dokter. Fan Xinjui sangat ingin tahu apakah kecurigaannya benar atau tidak. Oh, Dr. Fan, Dr. Fan bukan dari kota ini, dia datang ke sini untuk membantu mendiagnosa dan merawat seorang anak di kota ini karena dia mendengar bahwa seorang anak di kota ini memiliki penyakit aneh. Dr. Fan ini sama sepertimu, dia orang yang baik. Sao orang tua itu jujur, dia menceritakan segalanya tentang dokter. Fan, dan sepertinya ada rasa terima kasih yang kuat dalam kata-katanya. Jelas, dia tertipu oleh penampilan munafik dokter. Fan Yah, pria yang baik. Tetapi setelah mendengar kata-kata Paman Zhao, Xinjui tersenyum sedikit. Pada saat ini, Xinjui hampir yakin bahwa dokter. Fan adalah orang dari shadow-shadow, dan dia harus menjadi penyebab utama yang mengubah anak-anak ini menjadi seperti sekarang ini, dan dia sekarang mengamati anak itu atas nama merawat anak itu. Setelah itu, Xinjui bertanya kepada Paman Zhao tentang beberapa hal, dan mengetahui bahwa di kota kecil ini, anak-anak menghilang secara misterius hampir setiap hari, dan mereka akan kembali ke rumah dalam tiga hari, tetapi hampir semua anak yang kembali telah berubah. Adalah hari ini. Rencana awal Xinjui adalah menunggu dengan tenang di kota kecil selama beberapa hari, menunggu dokter. Fan menyerang lagi, sehingga dia dapat ditangkap langsung pada saat itu, dan kemudian menggunakan metode khusus untuk menggantung ikan besar melalui dirinya. Tapi yang membuat Xinjui tidak berdaya adalah setelah beberapa hari kedatangannya, tidak ada anak yang hilang di salah satu rumah. Namun, Xinjui menemukan bahwa selama beberapa hari dia berada di kota, selalu ada orang misterius yang mengamatinya, dan ketika dia merasakan siapa orang ini, Xinjui tidak dapat menahan kegembiraannya. Belakangan, Xinjui berubah pikiran dan tidak lagi menunggu di sela-sela, tetapi memilih untuk meninggalkan kota, sebelum pergi, dia bahkan menyebarkan berita bahwa dia akan pergi, agar beberapa orang tahu. Jadi ketika Xinjui pergi, itu adalah pemandangan yang hidup. Hampir semua penduduk kota keluar untuk mengirim Xinjui dermawan besar ini, dan mereka juga memberikan banyak hadiah, tetapi barang-barang itu tidak berguna bagi Xinjui, jadi tentu saja mereka tidak mengumpulkannya. Setelah Xinjui berjalan keluar dari kota kecil, dia merasakan sesosok tubuh mengikutinya dengan tenang. Sekarang Xinjui tahu bahwa orang itu pasti dokter. Fan, jadi Xinjui juga dapat memastikan saat ini bahwa dokter. Sao seharusnya adalah Anxi. Orang bayangan. Bahkan, dalam beberapa hari terakhir, Xinjui juga dengan sengaja mempublikasikan bahwa dia mengandalkan kekuatan jiwa khusus untuk penyembuhan, meskipun kekuatan jiwa ini relatif tidak dikenal oleh penduduk kota. Namun sangat sensitif terhadap orang yang berada di bawah bayang-bayang kegelapan. Yang harus dilakukan Xinjui saat ini adalah menunggu dengan tenang orang dalam bayang-bayang kegelapan untuk menyerangnya. Oke, keluar! Pada saat ini, Xinjui tiba-tiba berhenti dan berbalik, berteriak dengan keras ke jalan yang sepi dan sepi di belakangnya. Hehe, kamu benar-benar tidak sederhana. Benar saja, setelah beberapa saat, seorang pria dengan wajah mengerikan keluar dari balik pohon besar, dan itu adalah dokter Fan yang munafik. Karena kamu tahu bahwa aku tidak sederhana, kamu masih berani mengikutiku, apakah kamu mencari kematianmu sendiri? Xinjui berkata sinis dengan sedikit senyum. Pandangan percaya diri. Hahaha, mencari kematianmu sendiri. Apakah kamu hanya seorang seniman bela diri junior, dan kamu adalah lawanku? Setelah mendengar kata-kata Xinjui, dokter Fan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dan kata-katanya penuh dengan makna sarkasme. Pada saat yang sama, dengan goyangan kedua tangan, aura yang kuat terpancar keluar, dan kekuatan Marshall leluhur tingkat tinggi tidak diragukan lagi terungkap. Fan telah lama menemukan bahwa Xinjui tidak mudah, tetapi dia tidak mengambil tindakan terhadap batu sandungan Xinjui, karena dia telah merasakan sesuatu yang istimewa, dan hal istimewa itu secara alami adalah kekuatan jiwa Xinjui. Belakangan ini, setelah pengamatannya, dia telah memastikan bahwa Xinjui itu spesial, jadi saat ini, dia tidak lagi tertarik untuk mempelajari anak-anak itu, tetapi ingin menangkap Xinjui untuk orang spesial ini, kembali ke bayang-bayang kegelapan, dia bisa mendapatkan hadiah besar. Dan hari ini memang waktu yang tepat. Kamu sebenarnya yang terkuat dari Wuzong. Tetapi ketika Dr. Fan mengungkapkan kekuatannya, Xinjui menunjukkan ekspresi panik, dan mau tidak mau mulai mundur. Nyatanya, Xinjui dengan sengaja menekan kekuatannya menjadi seorang seniman bela diri junior, dan dia sudah merasakan bahwa Dr. Fan adalah seorang seniman bela diri berpangkat tinggi, tetapi yang ingin dia lakukan sekarang adalah ditangkap oleh Dr. Fan. Latihan harus dilakukan lebih realistis. Ham belum terlambat untuk mengetahuinya sekarang. Melihat penampilan panik Xinjui, Dr. Fan tertawa penuh kemenangan, lalu dia berjalan ke arah Xinjui dengan kasar. Bab 149 diremehkan? Aku akan bertarung denganmu. Melihat ini, Xinjui buru-buru mengaktifkan energi bela diri di tubuhnya, dan dengan sengaja berpura-pura melawan Dr. Fan sampai mati. Bang! Tetapi pada saat ini, serangan Dr. Fan datang dengan keras, dan segera setelah roh bela diri yang kuat menghantam dada Xinjui dengan keras, Xinjui bahkan mengambil seteguk darah segar menyembur keluar, dan pingsan setelah terbang jauh-jauh. Ham, aku benar-benar melebih-lebihkan kemampuanku, kata Dr. Fan dengan senyum puas setelah melirik Xinjui yang tertegun oleh pukulannya sendiri. Tetapi dia tidak tahu bahwa pukulannya sama sekali tidak melukai Xinjui, dan darah baru dibuat sendiri. Jika Dr. Fan mengetahui hal ini, dia mungkin akan menemukan sepotong tau untuk memukulnya secara langsung mati. Setelah membuat Xinjui pingsan, Dr. Fan mengeluarkan tas hitam dan memasukkan Xinjui ke dalamnya. Tas ini terbuat dari bahan khusus dan sangat kuat, dan terdapat banyak lubang kecil di dalam tas. Bahwa Dr. Fan secara khusus digunakan untuk menahan orang. Meskipun dia tidak bisa melihat situasi luar saat ini, kekuatan jiwa Xinjui dapat membantunya mengetahui di mana mereka berada. Xinjui dapat dengan jelas merasakan bahwa Dr. Fan membawanya kembali ke kota kecil terlebih dahulu, dan setelah melihat kereta kuda, dia mulai berlari dengan liar sepanjang jalan. Pada saat ini, Xinjui sedang duduk di dalam karung sambil tersenyum bangga. Karena Dr. Fan jelas telah mengambil umpannya. Dia menantikan di mana dan seperti apa sarang Shadow of Darkness itu. Dalam kesibukan tanpa henti ini, butuh waktu seminggu penuh sebelum kereta hewan akhirnya berhenti. Ketika Xinjui dibawa dari kereta hewan, dia bisa mendengar angin gemerisik di luar, dan bahkan tidak ada sedikitpun kehidupan di sekitarnya. Jelas bahwa tempat ini adalah tempat yang sunyi. Ledakan Setelah berjalan beberapa saat dengan Xinjui di punggungnya, Dr. Fan berhenti tiba-tiba, lalu Xinjui mendengar ledakan poni di sekelilingnya. Ternyata ada agen di tempat ini. Pantah saja tidak ada yang bisa menemukan sarang bayangan itu begitu tersembunyi. Pada saat ini, Xinjui dapat dengan jelas merasakan bahwa Dr. Fan membawanya ke dalam terowongan, terowongan ini sangat luas, dan setiap 100 meter akan ada dua orang kuat yang telah mencapai level wuzong. Xinjui tahu bahwa saat ini mereka pasti telah memasuki sarang bayangan kegelapan, dan segera menghancurkan jimat komunikasi yang ditinggalkan paman-pan untuknya. Fan siang, kamu kembali begitu cepat. Mungkinkah pil hartamu telah berhasil dikembangkan? Tidak lama setelah memasuki lorong, Xinjui merasakan bahwa sebenarnya ada dua pria yang telah mencapai tingkat wuzong di depan. Dia Setelah orang mendekat, salah satu pria bertanya dengan angkuh. Hei, Saudara Yao, meskipun pil harta karun tidak berhasil dikembangkan, saya menangkap orang yang spesial kali ini. Penatwa hebat. Ya, saya ingin menyusahkan Saudara Yao untuk membantu adik laki-laki saya. Dr. Fan buru-buru berkata dengan senyum main-main di wajahnya. Sambil berbicara, dia mengeluarkan beberapa pil harta karun dan memasukkannya ke tangan pria itu. Oh, jika itu masalahnya, tunggu sebentar, saya akan melapor ke Tetua Agung. Setelah menerima manfaat, pria itu tersenyum, membuka pintu batu dan masuk. Selama periode ini, Dr. Fan berbasa-basi dengan pria lain untuk sementara waktu, dan juga memberinya beberapa keuntungan. Fan siang, ikut aku. Setelah beberapa saat, pria itu keluar dari gerbang batu, dan kemudian membawa Fan siang ke lorong. Fan siang, jika kamu dihadiahi oleh penatwa agung, jangan lupakan kami. Di tengah jalan, pria itu berkata kepada Dr. Fan sambil tersenyum. Kakak Yao, ada apa? Aku akan mengandalkanmu untuk menjaga adik laki-lakiku di masa depan, kan? Dr. Fan buru-buru menjawab dengan sopan. Dari sini, dapat dilihat bahwa statusnya di Shadow of Darkness harus relatif rendah. Jika tidak, tidak mungkin untuk menjadi begitu menyanjung penjaga gerbang. Setelah berjalan sekitar beberapa kilometer di lorong ini, mereka sampai di sebuah gerbang batu yang sangat besar. Dengan dibukanya gerbang batu ini, keduanya berjalan ke sebuah aula yang luas. Dan setelah memasuki aula utama, Sing Jue mau tidak mau tertegun, karena dia merasa bahwa sebenarnya ada orang kuat yang telah mencapai Marshall God tingkat tinggi di aula utama ini. Bawahan, Fan Siang, beri penghormatan kepada penatua agung. Setelah memasuki aula utama, Fan Siang buru-buru meletakkan hukuman eksekusi di bahunya di tanah, lalu membungkuk di tanah, dan berkata dengan hormat. Pada saat ini, ada senyum gembira di wajahnya, dan dia menantikan hadiah seperti apa yang akan diberikan penatua agung ini kepadanya. Om, Bang, tetapi pada saat ini, saya melihat lelaki tua yang disebut penatua agung melambaikan jubah lengannya, dan semangat bela diri yang kuat meledak, dan akhirnya membanting dengan keras ke tanah di atas tubuh Fan Siang. Dengan satu pukulan, Fan Siang memuntahkan seteguk darah, semua pembuluh darah di tubuhnya terputus, dan dia mati di tempat. Penatua hebat, Apa ini? Melihat ini, pria yang membawa dokter. Fan ke aula buru-buru membungkuk ke tanah dan berkata dengan wajah bingung, HMPH, Sampah, kamu tidak tahu kamu membawa mata-mata. Setelah membunuh dokter, Fan, lelaki tua itu menegur lelaki itu dengan amarah di wajahnya. Dan pria itu benar-benar bingung. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, tubuh Sing Jue tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar, karena dia telah mendengar bahwa lelaki tua itu sepertinya tahu bahwa dia adalah seorang mata-mata. Oke, berhentilah berpura-pura, keluarlah. Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba berkata dengan penuh arti kepada Sing Jue yang bersembunyi di dalam tas. Ledakan. Melihat keberadaannya telah terungkap, Sing Jue tidak bersembunyi, melainkan melepaskan kekuatannya, dan karung yang sangat kuat itu langsung dihancurkan oleh Sing Jue. Pembunuh, pada saat itulah pria di sisi lain sadar, dan kemudian bergegas menuju Sing Jue. Bang. Marshall Venerable Belaka adalah lawan Sing Jue, dan dengan gelombang jubah lengan Sing Jue, gelombang energi bela diri menghantam pria itu dengan keras, gerakan ini Sing Jue tidak melakukan apa-apa. Dia menahan tangannya, dan hanya satu pukulan mengambil nyawa pria itu. Itu benar, serangannya cukup kejam, katakan padaku di vaksi mana kamu berasal. Melihat bahwa Sing Jue benar-benar membunuh bawahannya, lelaki tua itu tidak mengubah wajahnya. Kalimat di depannya. Hem, berbicara tentang kekuatanku akan membuatmu takut sampai mati. Sing Jue mendengus dingin dan berkata dengan arogan. Hahaha, nada yang sangat besar. Mungkinkah kamu benar-benar berpikir bahwa jimat komunikasi yang baru saja kamu kirim telah berhasil mengirimkan sinyal? Tuanku, menyiapkan penghalang khusus, dan hal-hal seperti jimat komunikasi tidak berfungsi semuanya. Setelah mendengar kata-kata Sing Jue, lelaki tua itu tiba-tiba tertawa, dan senyumnya penuh sarkasme. Apa? Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, Sing Jue hanya bisa gemetar di dalam hatinya. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa lelaki tua itu tahu bahwa dia adalah seorang mata-mata. Ternyata ketika dia melepaskan komunikasi jimat, dia sudah ditangkap dia tahu itu, dan hanya pada saat inilah Sing Jue menemukan bahwa dia benar-benar meremehkan metode bayangan kegelapan ini. Anak muda, jangan takut. Aku melihat bahwa kamu cukup kuat. Mengapa kamu tidak bergabung denganku di bayangan kegelapan dan menggunakannya untukku? Pada saat ini, wajah lelaki tua itu tiba-tiba menjadi masam, dan dia berkata kepada Sing Jue sambil tersenyum. Oh, apakah ada manfaatnya? Melihat ada ruang untuk relaksasi, Sing Jue bertanya dengan pura-pura. Manfaat? Aku, bayangan kegelapan, akan mendominasi seluruh benua Tianwu di masa depan. Menurutmu, manfaat apa ini? Melihat ini, lelaki tua itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Oh, lalu apa syarat untuk bergabung denganmu? Setelah mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu, Sing Jue akhirnya mengerti mengapa bayangan kegelapan begitu rendah hati. Ternyata mereka memiliki ambisi yang begitu besar. Syarat? Tidak ada syarat, selama kamu bersedia bekerja untuk bayangan kegelapanku. Sing Jue sebenarnya berkompromi, lelaki tua itu menyipitkan matanya dan berkata perlahan. Sesederhana itu. Sing Jue berkata dengan curiga. Sesederhana itu. Biarkan aku segera memasukkan mantra ini ke tubuhmu. Pria tua itu tersenyum sedikit, dan bahkan mengeluarkan mantra aneh saat berbicara. Sepertinya ada sesuatu yang berenang di angkasa, dan hal semacam ini lebih seperti tubuh yang hidup. Sama seperti bat. Setan kecil, jangan dengarkan dia, itu adalah jimat yang bertentangan dengan keinginanmu. Selama jimat semacam ini disuntikkan ke dalam tubuhmu, kamu akan berada di bawah kendalinya selama sisa hidupmu. Pada saat ini, siaolong suara tiba-tiba terdengar di hati Sing Jue. Jimat melawan hati seseorang. Mendengar pengingat siaolong, Sing Jue tiba-tiba menyadari bahwa dia belum pernah mendengar jimat seperti itu sebelumnya, dan pada saat ini dia akhirnya mengerti mengapa tidak ada anggota sebenarnya dari bayangan kegelapan berita pengkhianatan bayangan kegelapan ternyata disebabkan oleh hal aneh ini. Kurasa aku masih perlu memikirkannya. Saat ini, Sing Jue berpura-pura malu. Pertimbangkan? Apakah kamu pikir kamu memiliki ruang untuk menegosiasikan harganya sekarang? Kata-kata itu penuh dengan niat membunuh. Kematian? Hanya bergantung padamu. Melihat negosiasi gagal, Sing Jue mengangkat alisnya dan mengubah sikapnya. Dia tidak berpikir bahwa dengan kekuatan lelaki tua ini, seorang prajurit tingkat tinggi, dia bisa dibunuh. Meskipun Sing Jue mungkin tidak bisa melawannya, jika dia ingin melarikan diri, dia mungkin tidak bisa menghentikannya. Saat berbicara, Sing Jue menjulurkan telapak tangannya, dan kemudian dua api menyembur dengan kecepatan yang sangat cepat, dan akhirnya memadat menjadi bola api yang berputar sangat cepat di telapak tangannya. Peluru Naga Api Mengaung! Dengan teriakan Sing Jue, bola api itu langsung berubah menjadi naga api yang tebal, dan naga api itu meraung seperti guntur, anggota tubuhnya menari, itu hidup dan sehat, seperti naga api yang benar-benar memiliki kehidupan, melayang di aula ini. Bab 150 Gadis Iblis Berambut Putih Dan alasan mengapa, peluru Naga Api ini telah mengalami perubahan ini adalah inspirasi yang diterima Sing Jue saat dia melihat penatua Chihuo melemparkan peluru Naga Api. Oleh karena itu, ketika bola api baru saja dilepaskan, Sing Jue menyuntikkan kekuatan jiwa ke dalamnya, tetapi untuk kesenangan Sing Jue, itu benar-benar mencapai efek yang dia harapkan. Kekuatannya akan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mencari Kematian Melihat bahwa Sing Jue benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerangnya, tetua agung itu berteriak dengan keras, dan kemudian meledak dengan telapak tangan, gas hitam pekat keluar dari jubah lengannya, dengan kasar menghadap naga api. Tapi yang mengejutkan Sing Jue adalah bahwa gas hitam pekat itu sebenarnya mengandung kekuatan yang tidak lebih lemah dari peluru naga api, jelas itu juga harus menjadi keterampilan bela diri yang kuat. Boom. Keduanya saling berhadapan, dan bom naga api meledak dalam sekejap, dan nyala api yang agung menyebar dengan cepat dan dengan cepat memenuhi aula. Percikan api beterbangan di aula utama saat ini, dan suhu tinggi yang menyengat juga menyebar. Ong. Melihat ini, lelaki tua itu melambaikan jubah lengannya, dan kekuatan yang kuat melonjak, dan api yang paling besar benar-benar menghilangkan api yang memenuhi aula. Sialan. Tapi ketika apinya padam, dia terkejut saat mengetahui bahwa Sing Jue yang baru saja kembali ke aula telah menghilang. Hanya pada saat ini dia menyadari bahwa dia telah dibodohi. Hem, idiot! Sing Jue telah menggunakan teknik pengendalian anin secara ekstrim saat ini, dan berjalan keluar dari istana gelap dalam waktu singkat, dan bergegas menuju jarak dengan kecepatan tinggi. Pada saat yang sama, Sing Jue memperluas kekuatan jiwa hingga ekstrim, benar saja, ditemukan bahwa ada lapisan pesona yang sulit ditemukan di atas gurun, pasti pesona inilah yang menghalangi penyebaran jimat komunikasi. UPS sebenarnya ada Raja Prajurit. Tetapi pada saat ini, Sing Jue tiba-tiba menemukan bahwa ada kekuatan yang sangat menakutkan tidak jauh di belakangnya, dan itu bergegas ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Tapi yang paling menakutkan Sing Jue adalah aura semacam ini sebenarnya adalah Zan Wang yang kuat. Melihat ini, Sing Jue bergegas untuk mempercepat langkah kakinya, dan pada saat yang sama memutar pergelangan tangannya sedikit, dan jimat komunikasi lainnya muncul. Setelah itu, ada Raja Perang yang kuat mengejarnya, dan Sing Jue tahu bahwa tidak peduli seberapa cepat teknik pengendalian angin, dia masih akan tertangkap. Oleh karena itu, Sing Jue sudah melepaskan ide untuk melarikan diri saat ini. Yang perlu dilakukan hanyalah keluar dari penghalang secepat mungkin agar Paman Pan dapat diberitahukan lokasinya. Ketika Paman Pan dan yang lainnya tiba, mereka dapat mengikuti rencana semula. Berdengung Pada saat ini, wajah Sing Jue tiba-tiba berubah drastis, karena dia dapat dengan jelas merasakan bahwa serangan yang sangat keras datang ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat pada saat ini. Melihat, ledakan jiwa, Sing Jue tidak berani ragu, dan tiba-tiba mengeluarkan jiwa di tubuhnya untuk menahan serangan yang kuat ini. Bang! Tepat saat Sing Jue melepaskan jiwanya, serangan kuat lawan datang dengan ledakan, dan pukulan dari Raja Perang bukanlah masalah kecil. Ledakan yang menentukan berjarak seribu meter, dan itu masih terbang ke depan. Dan pada saat yang sama saat dipukul, Sing Jue dapat dengan jelas merasakan bahwa di bawah serangan yang begitu kuat, efek dari tubuh yang mendominasi tampaknya terpengaruh. Dia tidak dapat membayangkan bahwa jika dia menghadapi serangan yang lebih kuat, dia tidak tahu apakah hegemoni jiwa yang instan akan sia-sia dipisahkan. Setelah Putong terbang seribu meter jauhnya, Sing Jue akhirnya mendarat di tanah. Saat dia mendarat, Sing Jue terkejut menemukan bahwa dia menembus lingkaran penghalang dengan dampak serangan ini, dan kemudian dengan cepat dihancurkan. Itu, Ong. Tetapi pada saat yang sama jimat komunikasi baru saja dihancurkan, Sing Jue menemukan bahwa tubuhnya tidak dapat bergerak, dan kemudian dia hanya merasakan kekaburan di depan matanya, dan dia melebur ke angkasa. Ketika Sing Jue membuka matanya lagi, dia terkejut menemukan bahwa dia telah kembali ke aula sebelumnya. Lihat Tuan Wakil Tuan Kegelapan. Pada saat ini, tetua agung itu buru-buru mendatangi Sing Jue dan berlutut di tanah, dan berkata dengan hormat. Tindakannya yang tiba-tiba mengejutkan Sing Jue, berpikir kapan dia akan menjadi Wakil Ketua Aula, tetapi ketika dia menoleh, dia menyadari bahwa ada seorang pria berdiri di belakangnya saat ini. Pria ini mengenakan jubah hitam, dan topi di jubah itu menutupi wajahnya, tetapi Sing Jue masih bisa merasakan kekuatan yang kuat di tubuhnya, yang paling mengejutkan Sing Jue adalah aura pria itu, dia benar-benar merasakan deja vu. Penatua agung, Tuan Pangeran Kegelapan akan segera datang ke sini, dan rencana jiwa dapat dilakukan sebelumnya, saya bertanya-tanya bagaimana persiapan Anda sekarang. Pria itu berkata perlahan dengan suara serak itu, Sing Jue bisa mendengarnya suaranya terdengar dimanipulasi, seolah-olah dia sengaja menyembunyikan identitasnya. Haruskah itu dilakukan terlebih dahulu? Setelah mendengar kata-kata Wakil Master Gelap, sesepuh agung itu berkata dengan sedikit terkejut. Yah, banyak hal telah berubah, Tuan Kegelapan harus meningkatkan kekuatannya secepat mungkin, kata Tuan Gelap itu dengan dingin. Kembali ke Master Wakil Pemimpin, kami secara tidak sengaja menangkap tubuh jiwa selama ini. Tubuh jiwa ini sangat kuat, dan kekuatan jiwa bahkan lebih kuat. Jika ada, bahkan jika rencana jiwa dilakukan lebih cepat dari jadwal, seharusnya tidak ada masalah. Melihat ini, tetua agung berkata dengan tergesa-gesa. Tetapi setelah mendengar kata-kata penatua agung, hati Sing Jue merasa sangat gembira, karena Sing Jue tahu bahwa orang yang dia bicarakan pasti sudah tua, dan mendengar nadanya, Sing Jue tahu bahwa kehidupan lama tidak boleh terancam sekarang. Itu bagus. Selain itu, kekuatan jiwa anak ini juga sangat istimewa. Baru saja dia dapat mengandalkan kekuatan jiwa untuk meningkatkan kekuatannya, yang agak tidak biasa. Faktanya, selama Sing Jue menyembunyikan nafas jiwa, tidak ada yang akan tahu bahwa itu adalah kekuatan jiwa bahkan ketika dia menggunakan ledakan jiwa, tetapi Sing Jue dengan sengaja mengeluarkan nafas jiwa. Tujuannya agar mereka tahu bahwa dia spesial, sehingga dia bisa mencapai apa yang diinginkannya. Jika Sing Jue hanyalah orang biasa, maka mereka mungkin akan membunuh Sing Jue secara langsung. Bawahanmu mematuhi perintah. Setelah mendengar kata-kata wakil master gelap, tetua agung itu buru-buru menjawab dengan hormat. Yah, aku akan istirahat dulu. Melihat ini, pria itu melambaikan jubah lengannya dan menghilang ke angkasa. Setelah penguasa kegelapan pergi, sesepuh agung secara pribadi mengirim Sing Jue ke kedalaman aula gelap. Setelah melewati bagian yang rumit, Sing Jue dipenjara di tempat yang sangat istimewa. Tempat ini sebenarnya adalah sel penjara yang terbuat dari formasi, karena formasi sel penjara ini berwarna hitam pekat, bisa dikatakan sangat gelap di dalam sel. Itu tampak sedikit suram. Hei, Sia Olong, menurutmu apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kamu punya ide? Biarkan aku mendengarnya. Setelah penatua pergi, Sing Jue berdiri di samping dan memanggil Sia Olong. Tapi yang membuat Sing Jue marah adalah Sia Olong sebenarnya berpura-pura bodoh saat ini. Tidak peduli bagaimana Sing Jue bertanya, dia tidak akan menjawab. Lupakan, lupakan, aku tahu kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Melihat ini, Sing Jue mengeluh tak berdaya. Setelah itu, Sing Jue menyalakan jimat cahaya untuk menerangi sel, karena Sing Jue tidak suka tinggal di tempat yang begitu gelap. Ibu. Namun setelah lampu jimat dinyalakan, Sing Jue terkejut saat mengetahui ada seorang gadis berambut putih berbaju putih sedang berjongkok di sudut sel. Pada saat ini, gadis itu berjongkok di sudut, rambut putih panjangnya terurai, dia tampak seperti hantu wanita, itu sangat menakutkan, bahkan Sing Jue dikejutkan olehnya. Yak-yak maaf, aku membuatmu takut. Setelah mendengar teriakan Sing Jue, wanita itu benar-benar berbicara, tetapi yang mengejutkan Sing Jue adalah suara wanita itu begitu menyenangkan dan manis. Tengah, dan rasa takut dalam kelembutan, yang membuat orang merasa nyaman. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Pada saat ini, Sing Jue juga tiba-tiba menyadari bahwa gadis ini mungkin adalah gadis iblis berambut putih, yang dikatakan oleh wakil master kegelapan. Jika dia bisa dikurung di tempat seperti itu oleh Deputi Tuan Gelap, itu berarti gadis ini pasti tidak baik sederhana, jadi Sing Jue tidak terlalu banyak bicara dengannya, tetapi tetap waspada. Setelah tinggal di sel ini beberapa saat, Sing Jue tiba-tiba merasa sedikit lapar, lalu Sing Jue mengeluarkan beberapa makanan, siap untuk makan besar. Meo-meo. Tapi saat Sing Jue akan mulai, tangisan anak kucing datang dari tubuh gadis itu, dan Sing Jue bahkan lebih terkejut saat mendengar suara ini. Kemudian dia mengalihkan pandangannya yang curiga ke gadis itu, dan dia benar-benar meragukan apakah gadis itu benar-benar manusia, karena suara mengeongnya terlalu mirip kucing. Siap baik jangan kasar. Tapi pada saat ini, suara manis gadis itu terdengar lagi, dan tangan batu giyok putih di dadanya mulai meluncur perlahan. Baru saat itulah Sing Jue menyadari bahwa itu ada di dalam dirinya. Anak kucing putih dipelukannya. Eh, aku masih punya banyak makanan di sini, jadi ayo makan juga. Melihat ini, Sing Jue merasa simpatik lagi, lalu berkata padanya sambil tersenyum. Benar-benar. Setelah mendengar kata-kata Sing Jue, kepala gadis itu perlahan terangkat, dan pada saat ini, penampilan gadis itu akhirnya diperlihatkan di depan Sing Jue. Saya melihat gadis ini memiliki sepasang mata besar berair, dan sebenarnya memiliki sepasang pupil putih. Pupil putih ini sangat indah, mengungkapkan perasaan kemurnian yang tiada tara. Dan wajah kecil gadis itu juga sangat halus, hidung kecil kiong ditambah dengan mulut ceri merah muda, bisa disebut kecantikan tiada tara, membuat orang merasa ingin dicintai. Tentu saja, ayo datang dan makan bersama. Setelah melihat penampilan gadis itu, Sing Jue menaruh semua kuas padaannya terhadap gadis itu sebelumnya, mengatakan bahwa mata adalah jendela jiwa, dan mata jernih gadis itu membuat Sing Jue merasa bahwa dia pasti bukan tipe orang yang kejam, sebaliknya, dia harus menjadi tipe orang yang sangat baik. Dan chapter ini pun berakhir. Sampai berjumpa di chapter berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.